Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Majenang Terima kasih 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 Terima kasih. 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 kesepuhan kita ini kalau saya nyebut ini sampai ini Kak Kang ya Kang Haji Haji Musliun Pak Suwaji ini beliau juga salah satu anggota Majelidik Dasmen PDM dan di BCM kemudian yang paling kanan ya udah paham lah nggak usah dikenalin lah malah yang perlu dikenalin ini yang paling kiri ini ya pengenalan secara substansional bahwa beliau ini adalah salah satu tokoh di Majendang yang sangat disegani sangat dihormati baik di internal kita di Muhammadiyah maupun di luar orang sana kalau ketemu beliau ini hormat ya karena beliau termasuk trah salah satu trah kiai besar yang hanya orang-orang tertentu itu mungkin yang paham sehingga saya menyebutnya Gus Ipul Gus Ipul menggunaan arp melu-melu yara bapak orang diprotes ya mesti aku yang ngomong Gus Ipul diprotes ya karena tidak populer di Muhammadiyah monggo Pak Pak sentrot mau di Jepan apa anak ya sini ya konek orang tambah iman ini ada Ustadz ya biar kelihatan semua dipoto juga bagus ya biru-biru tapi ini biru-biru bukan kampanye ya anaknya jaketnya kayak gini Pak sentrot ini ini yang tanggung jawab bikin ininya bikin eh jakjasnya ya mojas hitam Pak sepul saya sudah punya banyak katanya mojasnya ya udah biru ya dan mirip-mirip karosinya Soekarpan acara nah oke ini sebagai pengantar Pak sepul sambung siap ya ya nanti monggo kalau plot pengen waktunya sekitar 35-40 menit nanti kalau kurang ya diselesaikan kepada beliau kami aturkan sepenuhnya disilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukrilah wa na'udhu billah la hula wa la quwata illa billah Allah msalli wa salim wa barik ala muhammad wa ala alihi wa ashabi ajuma'in amma ba'ad yang saya hormati teman-teman dari pimpinan Jabang Muhammadiyah Majenang yang saya hormati Bapak Kepala SMK Muhammadiyah Majenang Bapak Ibu karyawan karyawati para ustadz para guru dan semuanya yang akhir di acara pagi hari ini Marilah kita terlebih dulu menjatuhkan rasa syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat sehat Bapak Ibu sehat badannya sehat hatinya sehat kantongnya gajian ya wis gajian ulan wingi masuk tewis kan salawat dan salam mudah-mudahan tetap terturah lipahkan kepada pegenda Rasulullah Muhammad salallahu alaihi salam serta keluarga sahabat dan pengikut-pengikutnya nah Bapak Ibu saya hari ini bahagia sekali bisa berkumpul dengan teman-teman saya yang hebat ini saya merasa pede percaya diri menjadi pengurus menjadi pimpinan cabang Muhammadiyah itu karena saya didamping orang-orang hebat itu masing-masing punya kelebihan sendiri-sendiri ada yang ahli kitab ahli kitab ya Pak Haji Masrikun Pak Pak Mahabun itu ahli kitab kitab gundul gitu ya ada nanti Ustadz Rohyat bisa hadir nanti Pak belum konfirmasi ya beliau sedang kena musibah Bapak Ibu pondoknya sedikit longsor Insya Allah besok pagi kita juga akan kerja bakti di sana beliau adalah ulama kita kemudian ada juga teman-teman yang punya keahlian di bidang dunia pendidikan Pak Haji Suwaji, Pak Haji Maskur kemudian di bidang administrasi ini termasuk praktisi bisnis itu Pak Sentot Panjawardaya masing-masing punya kelebihan sehingga kita semua berjalan dengan baik Bapak-Bapak Ibu-Ibu saya ucapkan terima kasih kepada Pak Udin dan teman-teman semuanya yang telah bekerja keras bekerja cerdas dan Insya Allah ikhlas untuk membumbungkan nama besar Muhammadiyah Husna Majenang karena SMK Muhammadiyah Majenang itu sudah terkenal di Kabupaten Jiladap bahkan di Provinsi Jawa Tengah terima kasih kemarin kita mendapat apa Pak Pak Kepala terakhir S.A.N.Unggulan SMK Unggulan Jawa Tengah ya kita merasa bangga tepuk tangan untuk kita semuanya tidak menyangka ya sekolah yang dulu kita rintis dari guru-guru SMA Muhammadiyah itu waktu itu saya masih ngajar di SMA Muhammadiyah Alhamdulillah Bapak Ibu berkat ngajar saya di Muhammadiyah dua tahun apa tiga tahun saya jadi kenal Muhammadiyah tadinya saya tidak kenal Muhammadiyah tadi dikatakan oleh Pak Maskur saya memang dulu komunitasnya komunitas di teman-teman Adiyin karena keluarga saya juga punya pondok pesantren yang besar juga di Jawa Timur maka dengan duriah-duriah di NO saya paham dan karakter NO gitu ya jadi saya agak paham gitu ya tapi saya ngajinya itu tidak benar ngaji gitu ya sekolah kemudian mondok pulang sekolah mondok gitu mondoknya cuma rebutanin tip trok ya Alhamdulillah ya gugikan barang jadi mungkin berkatin gugikan ya jadi ilmunya agak sedikit-sedikit masuk gitu kemudian saya masuk Ikip Semarang Ikip Semarang cari pekerjaan susah sekali Pak bayangkan tahun 91 itu saya lulus cari sekolah dari Purworejo sampai ke Bumen saya urut enggak ada yang menerima saya padahal IP saya bagus loh Ikip Negeri kalau sekarang UNES IP saya bagus enggak ada yang menerima ya Allah akhirnya saya terdampar di SMA Muhammadiyah Majinah karena saya dari NO enggak dikasih jam banyak dikasih 4 jam oleh Pak Saifutin saya terima kemudian tahu saya bisa membaca Quran baik kemudian makin lama beliau percaya akhirnya diberi kerjam banyak untuk IPS dan bahkan ditambah untuk pelajar Muhammadiyah maka ketika saya ikut di Diktasun Provinsi Jawa Tengah itu saya ditertawakan oleh teman-teman Cilacap aku ngajar Muhammadiyah cerita tapi kemudian setelah saya belajar oh Muhammadiyah kayak gini kayak gini baca gitu ternyata Muhammadiyah itu sangat indah sehingga saya terus kemudian jatuh cinta pada Muhammadiyah maka saya hirang sekali kalau orang hidup di lingkungan Muhammadiyah bekerja di Muhammadiyah kok tidak jatuh cinta ke Muhammadiyah malah milih dalam liyani kayak lagu ini di Dikempot ya sakit sakitnya ada di sini lo ngaku di perusahaan kok yang kerja malah orang manut ini kan milik Muhammadiyah ya mestinya karena kita sudah memilih Muhammadiyah itu sebagai pilihan kita ya konsekuen gitu ya gitu ya walaupun kemarin mungkin bekeronya dari mana-mana gak apa-apa tapi setelah masuk ya harus menyesuaikan sanggup Bapak Ibu masalahnya saya harus ditanya juga oleh PDM oleh wilayah gimana guru-guru semuanya ke Muhammadiyah ke Muhammadiyahannya gitu Bapak-bapak Ibu-ibu yang saya hormati Muhammadiyah itu ibarat pelangi gitu ya ketika saya sudah bisa melihat oh Muhammadiyah itu seperti pelangi ternyata indah maka pertanyaan saya Bapak-Ibu kenapa orang kok tidak bisa jatuh cinta ke Muhammadiyah kenapa itu Pak Haji Musrihun karena mungkin matanya tertutup tembok blok yang sangat tinggi sehingga tidak melihat pelangi atau mungkin dia memang buta warna jadi dua kemungkinannya ya tidak bisa melihat keindahan Muhammadiyah karena tertutup tembok yang sangat tinggi atau memang dia buta warna untuk menutup supaya bloknya ini bisa terbuka bagaimana ya mari kita bersama-sama belajar saya pun kalau tidak membaca tidak berinteraksi dengan tokoh-tokoh Muhammadiyah tidak tahu itu apa Muhammadiyah tahunya Muhammadiyah ya rakhunut apalagi Pak sholatnya tidak bisa yajinah orang tahlilan yang mengerti ini kayak pedra padahal disana itu masih banyak sekali ilmu ilmu yang sangat luar biasa ya bapak-bapak ibu-ibu kita punya dua misi sekalian dalam menjalankan tugas di amal usaha pertama misi vertikal yang kedua misi horizontal yang vertikal itu misi yang terkait dengan hubungan kita dengan organisasi di dalam organisasi ini kepala sekolah maupun guru karyawan itu harus tunduk patuh atau taat pada Muhammadiyah mau tidak mau karena ini milik Muhammadiyah pengurusnya kemudian pelaksananya di lapangan juga harus tunduk patuh kepada Muhammadiyah itu bapak ibu secara vertikal kita harus loyal ya kita harus tunduk patuh kepada Muhammadiyah bapak-bapak ibu-ibu untuk itu mari kita bersama-sama supaya kita semua itu mengikuti apa yang di putuskan oleh Muhammadiyah kita bentuk lingkungan yang islami bernuansa Muhammadiyah jadi di SMK ini kita hidupkan sistem islami lingkungan yang bernuansa Muhammadiyah contoh lingkungan islami yang bermuhammadiyah seperti apa satu contoh saja nanti bisa dikembangkan ketika ada adhan ya mestinya kita berhenti beraktifitas kemudian kita semua berduyun-duyun ke masjid kira-kira bisa enggak Pak Udin bapak-bapak kalau enggak bisa ya bergantian enggak apa-apa minimal maksudnya orang adhan tak tilih iseng sholat jadi gurunya kurpih berhatian terutama yang laki-laki usahakan ketika ada adhan langsung bergegas karena laki-laki itu orang-orang sholat itu selalu seperti itu ketika ada adhan akan berusaha untuk secepatnya mendekati suara itu lingkungan islami terus ada kajian-kajian yang agak rutin kalau kita akan mengadakan ini paling setahun sekali juga belum mesti ya Pak atau di target berapa bulan sekali Pak Mas Kur pertemuan dengan guru-guru hebat ini kita per semester kita paling ketemu per semester Pak ya kan ilmunya selalui yang ingin disampaikan untuk itu perlu dihidupkan Pak Udin dan teman-teman itu ada kajian-kajian seminggu sekalilah contoh sekolah yang maju itu selalu mengandakan refleksi tiap akhir pekan saya lihat itu kalau sekolah maju gitu ya akhir pekan itu semua guru berkumpul berdiskusi untuk merefleksikan kegiatan di saat musyawarah refleksi itu ada ya 30 menit lah kajian Muhammad tapi kajiannya tidak hanya mendengarkan rok ya satu saat akan coba saya masuk lah memberi contoh bagaimana sih 30 menit efektif jadi kita tidak mendengarkan rok tapi Bapak Ibu semua aktif untuk berefleksi diri sejauh mana telah melakukan kegiatan keagamaan dalam kehidupan dan keluarganya direfleksi 30 menit cukup Pak kapan-kapan Pak Udin ya kalau pas ada rapat dulu saya diundang tapi jangan mendadak ya Pak kalau mendadak seringnya saya tidak bisa ini penting Pak Bapak saya tanya Pak pernahkah Bapak Ibu membaca buku yang namanya PHIWM pernah Bapak Ibu apa kue panganan apa kue PHIWM apa itu Pak pedoman hidup islami warga Muhammad WSB dikaji bukan pertemuan minggu ini siapa yang baca tidak harus Ustaz Masbur itu misalkan jadi fasilitator saja nanti yang baca bergilirah kemudian Ustaz Masbur memimpin untuk berdiskusi bagaimana mewujudkannya poin-poin itu tidak usah dibaca semua satu halaman tidak apa-apa kok ya seperti itu tapi terus berkelanjutan kemudian PHIWM selesai nanti kajian apa kalau tarjih mungkin kurang praktis ya itu penting sekali tapi buku tarjih itu kurang praktis untuk diimplementasikan untuk supaya ingin tahu tentang isisi tarjih itu Bapak Ibu bisa ngaji di Nikmatul Itihad tiap minggu keberapa betul Pak minggu kedua kalau tadi malam Bapak Ibu ingin memperjalan membaca Al-Quran tadi malam saya yang jadi mentornya jadi saya Jumat malam Sabtu minggu keempat Bapak Ibu kalau bisa diusahakan ya kalau tidak minggu pertama ya minggu kedua kalau tidak minggu kedua minggu ke tiga kalau tidak minggu ke minggu ke em syukur tiap malam Jumat habis mahrif duduk di masjid Nikmatul Itihad disitu ada kajian kajian yang diisi oleh teman-teman wabil khusus di minggu pertama itu Akidah ini khas sekali Muhammadiyah Akidah itu yang ngisi bukan kaleng-kaleng Pak itu datangkan dari Cilacat dokter itu Pak dokter Habib adu-adu dengan orang ikut teman saya sendiri merasa ya gitu Pak merasa apa ya terbimbing oleh beliau kumpul karo bakul bako mambu mambu kumpul karo bakul pedus mambu pedus kumpul karo bakul minyak wangi mambu wangi kumpul karo kiai mambu sebetulnya ada kiai mambu pak pengen selamat harus sering kumpul kumpul dengan orang sholah wongkang sholah kumpul ya walaupun tidak tiabari ya sebenarnya semua sekali kumpul kumpul Alhamdulillah tadi malam banyak ini Pak Udin yang kumpul di SMK di Masjid dari SMK tadi malam cukup banyak terima kasih ya telah ngaji tahsinul Quran membaca Quran itu hukumnya wajib pak dengan baik dan benar hukumnya wajib kalau teorinya ya kifayah lah wajib kifayah lah atau sunah barangkali ya tapi kalau untuk membaca Quran dengan baik dan benar itu wajib kalau kita belum bisa gimana belajar kalau belum bisa kok gak mau belajar dosa itu hukumnya udah jelas oke mudah-mudahan ini Pak dicatat ini ya jadi saya mohon nanti ada tindak lanjutnya tiap ada adhan itu kemudian ada reaksi positif dari teman-teman guru kemudian di Sabtu akhir itu atau hari-hari tertentu seminggu sekali ada refleksi dari pembelajaran kita maupun dari materi-materi kajian Islam itu tugas kita terhadap teman-teman semua Pak saya kemarin itu melakukan apa ya pendekatan khusus intervensi khusus kepada salah satu guru di kita ketika kita bina seperti ini ternyata tidak mau tanda tangan padahal orang itu sudah banyak memberikan jasa yang luar biasa kok tidak mau tanda maka saya ngobrol pribadi empat mata sebenarnya apa yang menyebabkan itu saya cerita ternyata dia itu Pak saya tahu Muhammadiyahnya ya pas pembinaan saja selain itu saya enggak pernah Muhammadiyah itu apa tahunya ya cuma Muhammadiyah itu tidak kuno Muhammadiyah itu tidak membaca Sayyidina ketika surat ya itu saja lainnya saya enggak tahu wah ini berarti kesalahan kita ini Pak Masbur Pak Muslihun kita salah tidak melakukan pembinaan secara intensif walaupun kita tidak langsung tapi kita bisa membuat sistem saya kadang-kadang iri loh Pak iri iri melihat gini di SMA Al-Irsyad Purwakorto waktu saya datang hari Sabtu ke sana datang kok guru-guru pada kumpul pada ketahunnya pada ngaji saatnya Pak habis apa saya habis setoran saya guru Pak guru setor hapalan iya kok ustadz pembimbingnya karena disini guru itu wajib menghapal minimal juz 30 kalau guru agama ya 3 juz atau 5 juz kalau saya guru umum ya juz 30 wah bisa ya Al-Irsyad aduh kapan Muhammadiyah jenang bisa seperti itu langkah indahnya kira-kira bisa enggak ini ya yang belum baca Al-Quran baca Al-Qurannya dulu yang benar yang tidak bisa yang sudah pinter diterpertajam hafalannya ya itu jadi islaminnya luar biasa disini nanti ya gitu saya cuma beri masukan kalau enggak dilaksanakan nanti mbak ditanya malaikat saya sudah menyampaikan Pak Udin itu urusan Pak Udin enggak dilaksanakan gitu ya di lapangan oke pak itu kewajiban kita terhadap Muhammad yang kedua kewajiban kita secara horizontal menjadi sekolah berkemajuan bapak ibu saya sudah mengirim link jembot ya jembot bisa pakai apa hp itu ya sudah dikirim Pak Udin tadi sudah dikirim silahkan disi Pak silahkan bapak ibu di jembot itu tulis ya satu kata kunci saja tidak usah dengan penjelasannya satu kata kunci menurut bapak ibu sekolah yang berkemajuan itu seperti apa dibuka Pak Pak sentar dibuka Pak biasa menggunakan jembot enggak Pak ya oke jangan geser sini saja tapi nanti akan saya tanya Pak ya akan saya tanya loh saya tulis lagi ya Pak tapi pertanyaannya gini Pak nanti sambil menjawab ya tapi dengan siap mendeskripsikannya satu kata kunci sekolah yang berkemajuan itu sekolah yang seperti apa satu kata kunci tulis nama di nah ini nah ini nah ini masih nyoret-nyoret kelihatannya belum biasa dengan jembot ya enggak apa-apalah kita sambil baca ini biasanya saya gunakan untuk teman-teman ketika pelatihan supaya ada ide gagasan yang berbeda kita padu di sini pakai sticky ini sticky note-nya di sini Pak ini sticky note di klik nanti akan ada tulisan kuning-kuning pilih biru terus jawabannya tulis nama dulu tulis nama dulu terus kata kunci dah itu saja nanti terus tinggal kirim terus di apa save kirim berarti oke saya tulis disini ampun dihapus karena jenisnya sebagai editor walah kalau pakai ini nanti ngoret-toret contoh gini ya ngoret-toret ini ya kalau ini penghapus dihapus tolong ada yang menghapus jangan saya tolong ada yang menghapus ini caranya disini menghapus ya latihan gak apa-apa ternyata guru SMP ini kalau kembalikan pakai ini Pak pakai save history ya saya mau kopi ya sudah dihapus saja Pak mau kelama dihapus Pak Udin dihapus pakai ini Pak ini menghapusnya pakai ini dihapus saya membawa lama ini menghapus nih dihapus ini menghapus cantiknya gini penghapus ini kok ada yang usil banget ya ini menulis halo ya asya Allah ternyata kayak cah cilik juga ya seperti anak-anak SMP juga ya pertanda sebutkan satu kaca kunci jangan ngeklik yang fullband ya Pak Warna biru Pak Saya akan Saya beri contoh ya Contoh Pak Udin Ini saya cari contoh Ini stick in note di klik Warnanya biru Pak Udin jawabnya apa Pak Udin Inovasi Sarifuddin Bukan salah Kalau salah di edit bisa Edit Sarifuddin Inovasi Pakai V apa F Terima kasih Kok bahagia Tulis nama dulu ya pak Nanti akan saya tanya Satu persatu Semua ngirim pak Semua ngirim Nanti yang gak ngirim berarti gak berkontribusi Ini kalau bapak ibu ngajar Di sekolah itu Di teman-teman anak kan juga harus begitu Harus semua ngerjakan Semua harus urun gagasan Oke pak Udin Ya Miknya ada dua apa satu Sekolah yang berkemajuan itu Sekolah yang Inovasi Inovatif ya Gimana pak Sekolah yang berkemajuan adalah Sekolah yang mempunyai Ini satu pengembangan Inovasi Jadi seringkali kita Menciptakan Sebuah ide dan gagasan Untuk kemajuan sekolah Contoh Kita sekarang sedang mengembangkan Berbasis IT Yang tadinya mungkin Basisnya masih Kertas Sekarang kita sudah merubah Ke inovasi semuanya menjadi Berbasis IT Itu diantaranya Jadi kita memanfaatkan Ilmu Informasi dan teknologi Oke terima kasih pak Udin Kita memanfaatkan Perkembangan TIK TIK ya Pengetahuan ilmu teknologi Apalagi SMK ya Kalau SMK kok tidak Menggunakan Perkembangan ilmu teknologi Ya ketinggalan Nantinya akan dihukum oleh masyarakat Ini yang paling sadis itu Dihukum oleh masyarakat Dihukumnya bagaimana Enggak ada yang daftar Alhamdulillah SMK ini menjadi inisiator Sekolah Pertama untuk Pendekatan Pakai Pembelajaran Daring Ini luar biasa SMK Muhammadiyah Yuk Yang lain Pak Danu Fokus pada tujuan Pak Danu mana Pak Danu Warnanya biru ya pak Kondarani buta warna loh Tulisannya pakai biru ya pak Enggak apa-apa Aku ninggur Jelaskan dulu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berdiri pak Biar Pak sentot lihat Fokus pada tujuan itu Maksudnya Babila kita memang Niatnya Maju Sukses Jangan menghiraukan Mohon maaf Misalkan Tetangga ataupun orang lain Yang akan Membuat kita Down Jadi kita tetap Fokus Kita 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 maju Ya maju Orang lain mau seperti apa Masa bodoh Terima kasih Fokus ya Lahir dan batin Kalau sudah di kelas Harus Fokus Walaupun Belum gajian Tetap fokus Walaupun di rumah Ada masalah dengan Anak istri Tetap Fokus Kalau tidak fokus Bagaimana banyak alasan Pak saya habis ribut Dengan istri Saya Was Sekolah ini Kasuk Urusan sekolah Ya Sekolah Urusan di rumah Rumah Kemudian Gimana Ternyata Ternyata Ngungkuli bocah SMP Serapapalah Itulah Wajah Wajah Guru SMK Muhammadiyah Ada yang jadi Apa ya Ada yang jadi Bukan Apa Yang jadi Relawan untuk menghapus Biar Yang menghapus dapat pahala Pak Nono Oke Pak Nono Jawabannya Kok tidak pakai warna Pak Nono Yang pakai warna dulu Pak Rahmat Calon guru penggerak ini harus Bisa menggunakan Pak Rahmat Komitmen Maksudnya bagaimana Pak Rahmat Semua berpendapat ya Ini Berapa orang nih Pak Udin Ya 80 kok Cuma Berapa orang yang berpendapat Aduh Rebat Oke Komitmen Maksudnya Komitmen Membangun Kualitas Di semua lini Jadi Breakdown dari Visi misi sekolah Tertuang dalam Komitmen Tentunya Akan menguatkan Program-program sekolah Pak Gitu Karena segala sesuatu program Harus ada komitmen yang tinggi Di semua lini Dari stakeholder yang ada di SMK Mantap itu Komitmen Oke Sungguh-sungguh ya Jadi guru itu Sudah pilihan kita Sungguh Sungguh Hidup ini kan pilihan Kalau sudah jadi guru Ya sungguh-sungguh Komitmen untuk memajukan sekolah Jangan sampai Kita ini Ketika sudah Diterima Sudah melalui seleksi Yang ketat Tapi setelah masuk Leda-ledi Leda-ledi itu Artinya apa Tidak sungguh-sungguh Tidak komitmen Dengan janjinya Akhirnya sekolah ini Akan Tidak Berkualitas Oke Ya Alhamdulillah Sudah masuk banyak sekali Ustadz Sam Bahagia ya Pak Jelaskan gimana Sekolah yang maju Adalah sekolah yang bahagia Maksudnya gimana Bismillahirrahmanirrahim Jadi Sekolah berkemajuan adalah sekolah yang bisa membahagiakan Gurunya agar guru itu ikhlas untuk mengajar Oh gitu Tanpa ada tekanan batin Masya Allah Begitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini Pak Udin gimana Pak Udin Ini Sekolah yang maju Sekolah yang bisa membahagiakan Membahagiakan gurunya dengan gaji yang Besar Tentu saja setelah melakukan kinerja yang luar biasa Ada riwet lah Dari Banyak bahagia Itu dari Dari sisi material Dari spiritual Dari sisi material perlu kita tingkatkan juga Bapak Ibu Kalau saya katakanlah PNS gaji 4 juta atau 5 juta Dan gajinya berapa Bapak Ibu? 2 juta Sebenarnya gajinya sama Gajinya sama-sama 4 juta Tapi yang 2 juta itu dikasihkan oleh Allah di dunia ini Sedangkan yang 2 juta insya Allah akan dikasihkan di akhirat Amin Jadi gak usah galo Bapak Ibu itu punya simpenan 2 juta insya Allah nanti akan diberikan oleh Allah di akhirat Pengen digaji dunia apa pengen jadi akhirat? Pengen dua-duanya ya Wah ya anggil Oke Maka gini Pak Maka ketika ditanya Pak Saiful Jangan kuk pusing-pusing mikirnya Muhammadiyah Bukan jadi pengawas Di sekolahnya ya boleh hamplop Balit Turuk Terus digaji Kok tidak mikirnya Muhammadiyah Langkah sembahyari Kadang jomong ikrok Kadang proposal membumah Kok anggil itu menjadi Muhammadiyah Jawaban saya gimana Pak? Saya gak ingin Hidup ini Ya masuk Orang yang tidak mau bersyukur Pertama Saya itu Bisa menjalankan ibadah Dengan sesungguh-sungguhnya itu Karena Muhammadiyah Ya kita tahu akidah yang benar Manhaj yang benar Fikih yang lebih kuat Itu saya tahunya dari Muhammadiyah Maka sebagai rasa syukur kita ke Muhammadiyah Saya itu Ya kalau diperintah Muhammadiyah Ya Samikna wa atok Hari ini mestinya saya kan tidak disini Mestinya Gitu ya Tapi ya gak apa-apa Kesini Itu Pak Karena saya juga khawatir Bapak ibu semua masuk surga Saya masuk neraka Keraka Karena saya sudah digaji semua di dunia Akhirnya saya gak dapat Bapak ibu sudah punya investasi Pak diyakinilah Bahagialah menjadi guru Muhammadiyah Oke itu hanya sampel saja ya 10 menit lagi ya Oke Pak Jeli Agent of Ching Pak Jeli Satu lagi nih ya Maksudnya gimana Pak? Bismillahirrahmanirrahim Kami akan menjelaskan Apa itu agent of change Jadi seorang pendidik di Muhammadiyah Harus menjadi seorang yang bisa Mengubah keadaan Diri sendiri Kemudian keadaan masyarakat sekitar Terutama keadaan siswa-siswi kita Artinya kita sebagai pendidik Itu adalah semua sebagai agent of change Misal kami menjadi seorang guru produktif Di otomotif TKR Ya kita harus Mau mengajarkan apa semua yang kita Kuasai Kita harus bisa berubah Mengubah anak-anak yang gak bisa apa-apa Anak-anak kita yang kelas 1 Mungkin sama sekali gak bisa apa-apa Harus kita ubah Kalau kita gak mengubah mereka Kita akan Dosa juga Karena kita sebagai pendidik Oke terima kasih Pak Zeli Kita harus jadi agent of change Jadi agent pembaruan Agen perubahan Perubahan karakter Perubahan pengetahuan Keterampilan Sehingga anak-anak itu bisa berkembang Sesuai dengan Yang kita harapkan Kalau bukan kita yang melakukan perubahan Siapa lagi Kalau bukan guru Kalau bukan guru Muhammadiyah Oke terima kasih Pak Zeli Intinya Bapak Ibu Karena waktunya tinggal 7 menit lagi Kalau menurut persepsi saya itu Saya simpulkan nih pendapat Bapak Ibu semuanya Tadi dan tulisan-tulisan disini Banyak sekali Bahwa sekolah yang berkemajuan itu Yang pertama Punya sisi aseptabilitas Aseptabilitas itu artinya Mampu diterima Diterima oleh siapa Kalau disini Diterima oleh vertikal Pada Muhammadiyah Wah S.M.K. Muhammadiyah loyal terhadap Biasaan Dari sisi horizontal Dipercaya oleh masyarakat Sehingga yang daftar itu Siswa kita banyak Ukurannya itu Buat apa sekolah maju Tapi gak punya sis Ya Alhamdulillah sekolah kita Sudah bisa menunjukkan siswa barunya Berapa Bapak Ibu 610 Alhamdulillah Bekat kerjasama Artinya kita masih dipercaya 600 Masya Allah Alhamdulillah Saya bangga Pak Terima kasih ya Ini kerjasama semua Bapak Ibu guru Lalu biasa Aseptabilitas Saat ini kita sedang jadi lakon Awas hati-hati Jangan jumawa Jangan merasa besar hati Kemudian lengah Ingat dulu Ada merek HP yang namanya apa Nokia Dulu terkenal sekali Siapa yang gak pakai Nokia Semuanya pakai Nokia Kemudian karena gak berinovasi Hancur Habis sekarang Oleh Samsung Oleh OPPO Kalau ini saya pakai Vivo Ini Juragane Dua Kapabilitas Tadi Kapabilitas itu artinya Bapak Ibu itu Sekolah itu harus punya Berkemampuan Melayani Menuntun anak Sesuai dengan Yang diharapkan Ada pengetahuan Ada keterampilan Ada karakter Sehingga output Maupun outcome nya Anak-anak itu Bisa targetnya kena Output itu keluarnya Nilainya bagus-bagus Baik nilai pengetahuan Keterampilan Maupun karakter Ya Kemudian sekarang Ada program Kurikulum Merdeka Ikuti Kita harus terdepan Muhammadiyah harus terdepan Buh Cocokopora Gena Itu sudah Keputusan dari pusat Kita ikuti Kita modif Sesuai dengan Kepentingan Muhammad Tapi kerangkanya Masih Kerangka Kurikulum Merdeka Tapi kita modif Sendiri bisa Outcome Murid kita Siswa kita Banyak diterima Di Perusahaan Di perguruan tinggi Dan seterusnya Terus yang Yang ketiga Ciri-ciri sekolah Berkemampuan itu Adalah sekolah Yang berintegritas Punya wibawa Dengan cara apa Dengan kurikulum Yang mapan Dengan Dengan gedung Yang bagus Mungkin ya Yang lebih utama Adalah Spirit yang Luar biasa Semangat itu Semangat Kurikulumnya bagus Gedungnya juga Bagus Insya Allah ini ya Pak Sebentar lagi Asamkamah Gedungnya megah Pak Pak Uden itu Sudah Dekat lagi Pak Pak Insinyur Demong Lulusan SD Loh Pak Itu lulusan SD Itu Insya Allah Kalau kita yang Utang itu Diterima Pak Apalagi S.M.K. Muhammad Sudah banyak Pak Insya Allah Bapak Ibu Kita lagi Akan dibangun Ini Melingkar Ini dua Tingkat Sehingga kita Seperti Apa ya Seperti Sekolah-sekolah Yang sudah Bagus Bangunannya Di kota-kota besar Itu dari Sisi Horizontal Sekolah yang Berkemajuan Secara Vertikal Kepada Muhammadiyah Saya ulangi lagi Mari kita Bersama-sama Tingkatkan Bapak Ibu Guru Untuk Selalu loyal Tunduk Patut terhadap Keputusan Muhammadiyah Karena kita Sudah memilih Sekolah Kita ini Di sini Walaupun Kita tetap Harus Bertasamuh Harus Menghormati Dengan Kelompok Lain Dengan Salafi Dengan HTI Mungkin Dengan NO Kita Tasamuh Menghormati Kalau HTI Dilarang Pemerintah Di hadapan Allah Walau Walam Tetapi Karena sekolah Sekolah kita Ini sekolah Muhammadiyah Kita harus Tunduk pada Muhammadiyah Tapi tetap Bertasamuh Dengan Yang lain Insya Allah Bapak Ibu Tidak salah Di Muhammadiyah Itu Disitu ada Prinsip-prinsip Manhaj Yang Luar biasa Dijelaskan Ada Al-Muro'ah Kemudian Ada At-Tahdisi Yang Modernisasi Kemudian Al-Ibtiqari Kreasi Kreasi Muhammadiyah Luar biasa Dalam Pendekatan Fikihnya Bisa Bayani Bisa Burhani Bisa Irvani Nanti akan Dijelaskan oleh Pak Haji Muslehun Indah Sekali Sebenarnya Kalau kita Mau Membaca Mau Belajar Oke Terima kasih Atas Perhatiannya Mudah-mudahan Kita Ini Bisa Mendapatkan Kebahagiaan Dunia Keadaan Akhirat Ketika Kita Berkontribusi Di SMK Muhammadiyah Amin Darabal Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Kepada Beliau Bapak Berandas Haji Sefulanam MPD Yang sudah Menyampaikan Motivasinya Spiritnya Semangatnya Dan Pencerahannya Mudah-mudahan Bermanfaat Dan Dapat kita Amalkan Amin Bapak Ibu Yang dirahmati Allah Untuk Selanjutnya Adalah Penyampaian Tentang Ketarjihan Kurang lebih Selama 15 Menit Pak Haji Muslihun Oh Pak Suhaji Dulu Oke Pak Suhaji Dulu Yang akan Menyampaikan Mengenai Evaluasi Dan Fall Up Dari Pembinaan Ataupun Keaktifitasan Di Persyarikatan Kepada Beliau Bapak Dr. Andes Haji Suhaji MMPD Disilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Wasyukurillah La Hawla Wa La Quwada Illa Billah Rabbi Sohli Saudari Wayasiri Amri Wahlu Udadan Minisani Afkuhu Gowli Amang Ba'at Yang Saya Arumati Bapak Kepala SMK Mamadiyah Majenang Yang Saya Arumati Ketua Pimpinan Cabang Mamadiyah Majenang Dan Yang Saya Arumati Rekan-rekan Pimpinan Mamadiyah Cabang Majenang Dan Kepada Bapak Ibu Guru Karyawan Dan Karyawati Yang Dirahmati Allah Yang Pertama Kita Bersyukur Pada Allah Yang Telah Banyak Berikan Nekmat Pada Kita Sehingga Pada Saat Ini Kita Masih Bisa Bertemu Dalam Acara Penandatangan Fakta Integritas Di SMK Mohamadiyah Majenang Untuk Itu Kepada Bapak Dan Ibu Pada Hari Ini Dikumpulkan Di Antara Lain Itu Dan Mendapat Pembinaan Dari Pimpinan Cabang Mohamadiyah Majenang Yang Tidak Lain Semuanya Itu Untuk Meningkatkan Kualitas Dari SMK Mohamadiyah Majenang Meskipun SMK Mohamadiyah Majenang Sudah Trendnya Naik Ataupun Kualitasnya Naik Tetapi Dari Kenaikan Trend Ataupun Kualitas Itu Kiranya Masih Perlu Dinaikkan Lagi Ditingkatkan Lagi Sebab Di dalam Kita Berkarya Tidak ada Yang Sempurna Pasti Ada Kekurangannya Maka Dari Kekurangan Yang Ada Mari Kita Tingkatkan Semuanya Di Masing Masing Bid Ibu Pas Hormati Pada Kesempatan Ini Perkenankan Izinkan Saya Menyampaikan Evaluasi Dan Follow up Dari Pembinaan Guru Karyawan SMK Mohamadiyah Majenang Ini Tidak lain Tidak bukan Hanya Untuk Kita Meningkatkan Kualitas Di Sekolah Kita Ini Tetapi Dalam hal itu Perlu Kita Pelajari Bersama Kita Perlu Koreksi Bersama Di Dalam Kualitas Di SMK Mohamadiyah Dinyatakan Sudah Baik Tetapi Saya Sampirkan Tadi Di Dalam Kebaikan Itu Pasti Ada Kekurangannya Ada Yang Kurang Baik Lama Kadari Itu Pada Kesempatan Ini Saya Inyikin Menyampaikan Pada Bapak Ibu Semuanya Perlu Akhiranya Kita Mengadakan Tadi Sampirkan Oleh Pak Saiful Anam Refleksi Refleksi Itu Adalah Untuk Mengkaji Ulang Apa Yang Sudah Kita Lakukan Selama Itu Dalam Kurun Waktu Tertentu Itu Untuk Mencapai Peningkatannya Nah Terkait dengan Evaluasi Ini Adalah Jangkanya Adalah Lebih Panjang Kalau Refleksi Mungkin Saatnya Lebih Pendek Tapi Kalau Evaluasi Adalah Lebih Panjang Nah Oleh Karena Itu Pada Waktu-waktu Yang Lalu Pak Ibu Telah Melaksanakan Satu Kegiatan Atau Beberapa Kegiatan Terkait Dengan Materi Ataupun Kinerja Di SMK Muhammadiyah Ini Nah Untuk Itu Apakah Tugas Yang Kita Berikan Yang Diberikan Oleh Kepala Sekolah Kepada Kita Oleh Bapak Ibu Semuanya Sudahkah Dilaksanakan Dengan Baik Dan Sudahkah Punya Nilai Nilai Apa Yang Tercantum Disitu Adalah Nilai Evaluasi Dirinya Evaluasi Dirinya Dari Masing-masing Tugas Yang Telah Disampaikan Oleh Kepala Sekolah Kepada Bapak Ibu Guru Ataupun Karyawan Semuanya Nah Oleh Sebab Itu Kita Sangat Jarang Untuk Bisa Merefleksi Atau Mengevaluasi Terkait Dengan Kinerja Kita Secara Pribadi Nah Oleh Karena Itu Di Dalam Kita Meningkatkan Kualitas Sekolah Ini Pada Setiap Akhir Waktu tertentu Kita Pasti Harus Ada Evaluasi Seperti Halnya Misalkan Kita Maksakan Pembelajaran Dalam Satu Semester Mesti ada Mid semester Ada Semesteran Nah Itu adalah Untuk Mengkaji Ulang Untuk Mencari Penjajakan Sudah Sampai Dimana Kita Menyampaikan Materinya Atau Kita Melaksanakan Tugasnya Sudah Berapa Persen Yang Sudah Kita Lakukan Dan Bagaimana Sudah Kita Lakukan Itu Apakah Hasilnya Baik Apa Sedang Apa Kurang Nah Maka Dari Itu Itulah Yang Menjadi Pokok Persoalan Yang Memang Harus Kita Pahami Kita Sadari Bersama Terkait Dengan Evaluasi Ini Ibu Berser Mati Kita Melihat Masyarakat Menyaksikan Bahkan Menjadi Saksi Di Lingkungan SMK Muhammadiyah Manjenang Ini Di Sekolah Lingkungannya Juga Menyatakan Bahwa SMK Muhammadiyah Manjenang Adalah Bagus Ya Termasuk Bagus Dari Pembangunannya Pembangunan Gedungnya Juga Ada Penambahan Yang Signifikan Sehingga Adalah Bisa Menampung Seluruh Siswa Yang Ada Di Dalam Sekolah Ini Sehingga Tidak Ada Siswa Yang Tidak Keumanan Tempat Untuk Duduk Di Sekolah Ini Nah Itu pun Juga Menjadi Satu Bahan Yang Memang Kita Pikirkan Bagaimana Kita Selalu Meningkatkan Kualitas Itu Kualitas Dari Penanganan Siswa Secara Umum Kita Setelah Menyampaikan Beberapa Hal Tentai Bagaimana Untuk Meningkatkan Kualitas Di Bidang Pembelajaran Tetapi Bagaimana Kita Meningkatkan Kualitas Kita Secara Pribadi Maka Dari Itu Di Sekolah Yang Besar Ini Tentunya Ada Satu Kegiatan Kegiatan Terkait Dengan Tadi Bahwa Adakan Satu Refleksi Secara Bersama Tentang Apa Yang Sudah Dilakukan Dan Bagaimana Kelanjutan Dari Apa Yang Sudah Kita Lakukan Itu Artinya Seberapa Persen Seberapa Yang Bisa Kita Lakukan Dan Bagaimana Hasilnya Baik Atau Tidak Nah Oleh sebab Itu Bapak Ibu Yang Saya Rahmati Marilah Kita Bersama Sama Merefleksi Atau Kita Mengevaluasi Tentang Kinerja Kita Bersama Terutama Kita Pada Tahun-tahun Yang Sudah Kita Lewati Baik Tahun Pelajaran 2021 2022 Yang Lalu Apakah Kekurangan Kita Dan Apakah Kelebihan Kita Itu Di dalam Evaluasi Adalah Akan Ada Seperti Itu Sehingga Kita Mengetahui Kinerja Kita Itu Benar-benar Baik Apa Tidak Jadi Dipandang Tidak Tidak Hanya Satu Sektor Saja Tetapi Secara Menyeluruh Bapak Ibu Yang Saya Hormati Di dalam Evaluasi Ini Secara Umum Ditujukan Kepada Para Siswa Tetapi Kita Lupa Mengevaluasi Diri Kita Masing-masing Sehingga Kita Kita Kadang-kadang Tidak Mengerti Apa Yang Sudah Kita Kerjakan Dan Itu Tidak Mencapai Target Yang Sudah Ditentukan Oleh Karena Itu Di dalam Tahun Pelajaran Ini Pada Akhir Tahun Pelajaran Yang Kemarin Dan Kita Memulai Tahun Pelajaran Yang Baru Ini Kita Saatnya Untuk Membuka Diri Untuk Membuka Diri Bagaimana Kita Kinerja Kemarin Apa Sudah Memulai Target Atau Belum Berapa Persen Yang Sudah Dilaksanakan Atau Kita Punya Masih Hutang Apa Yang Belum Kita Kerjakan Dan Sebagainya Dan Sebagainya Seperti Itu Oleh Karena Itu Setiap Akhir Pelajaran Pasti Adanya Refleksi Adalah Peninjuan Ulang Apa Yang Telah Diberikan Tadi Untuk Mengetahui Menjajagi Apa Yang Sudah Diterima Oleh Para Siswa Begitu Juga Kita Sebagai Aparatur Yang Memang Ditugasi Untuk Memimpin Anak-anak Maka Dari Itu Tidak Lupa Kita Harus Juga Ada Refleksi Maupun Evaluasi Bapak 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 Kira-kira Di bidang Apakah Bapak Ibu Untuk Bisa Mengevaluasi Yang Pertama Terkait Dengan Pembelajaran Ini Biasanya Oleh Para Pengawas Yang Sudah Selalu Memonitoring Terjadinya Pembelajaran Di sekolah Ini Dan Insyaallah Sudah Bagus Insyaallah Bagus Bagus Itu Kriterianya Bagaimana Apa Seluruh Para Siswa Sudah Menerima Pembelajarannya Dengan Baik Apakah Secara Random Katakannya Katakanlah Bagus Begitu Itu Memang Perlu Teliti Di dalam Melaksanakan Evaluasi Itu Yang Berikutnya Seperti Yang Kita Dengarkan Bahwa Di SMK Muhammad Yaman Jenang Sekolah Yang Bagus Yang Favorit Maka Apakah Sebenarnya Di dalamnya Juga Favorit Atau Bagus Mari Kita Evaluasi Masing-masing Jangan Sampai Gaungnya Kita Di luar Luar Biasa Tetapi Yang Sebenarnya Di dalam Itu Adalah Kurang Yang Menjadi Harapan Kita Maka Pada Suatu Saat Kita Ada Menerima Tamu Dari Luar Sana Yang Sekiranya Tamu-tamu Kita Itu Untuk Dibanding Di Kita Maka Kita Akan Kelabaan Untuk Menanggap Nah Itulah Yang Memang Perlu Kita Seksama Sekitar Cermati Sesama Bahwa Hal itu Perlu Ada Pada Diri Kita Masing-masing Untuk Itu Maka Saya Dalam Hal Ini Untuk Menyampaikan Satu Pertanyaan Adakah Di SMK Mamadiyah Itu Satu Bentuk Paguyuban Atau Kelompok Di Guru Karyawan SMK Mamadiyah Majenang Ini Secara Rutin Atau Mungkin Waktu-waktu Tertentu Dalam Satu Perkumpulan Ada Tidak Pak Udin Namanya Pak Arisan Semacam Itu Arisan Arisan Itu Adalah Sangat Bagus Dilakukan Jikalau Yang Cocok Dengan Arisan Tetari Yang Tidak Cocok Yalah Ngapak Teka Kan Seperti itu Pak Mas Bur Yang Datang Berapa Persen 90% Berarti Bagus Kebalik Kebalik Enggak Itu 90% Nah Kalau memang Sudah Mencapai 90% Itu Luar Biasa Karena Memang Di dalam Pertemuan Itu Ada Juga Yang Tidak Bisa Berangkat Karena Sesuatu Hal Tetapi Itu Adalah Suatu Prestasi Yang Sangat Luar Biasa Kemudian Itu Namanya Dievaluasi Artinya Kalau Berangkat Berarti Arisan Itu Berjalan Di dalam Kegiatan Arisan Itu Perlu Juga Disimak Agenda Acaranya Seperti Apa Adakah Agenda Yang Menuju Keimanan Adakah Agenda Yang Menuju Meningkatkan Kemuhamadian Kita Masing-masing Mengikuti Dengan Baik Alhamdulillah Singlian Ngobrol Lama Kadari Itu Yang Perlu Ditingkatkan Terus Dan Sekali Lagi Evaluasi Itu Perlu Kita Terapkan Untuk Mengetahui Perjalanan Kegiatan Itu Lama Kadari Itu Bapak Ibu Yang Saya Ormati Sudah Kita Mulai Tidak Hanya Dari Kemarin Pada Saat Pelaksanaan PCM Majenang Diserai Oleh Ibu Hacah Fatimah Masjid Di Jalan Bayangkara Masjid Nikmatul Itihad Itu Dikelola Di Wakafkan Di Muhammadiyah Cabang Majenang Dan Disana Dibuat Satu Kegiatan Setiap Jumat Malam Sabtu Setiap Jumat Malam Sabtu Jam 18 Atau Sehabis Sholat Maghrib Sampai Waktu Isak Ya Paling Satu Jam Alhamdulillah Itu Diadakan Kajian Kajian Yang Telah Disampaikan Tadi Oleh Bapak Ketua Cabang Minggu Pertama Minggu Kedua Minggu Ketiga Dan Minggu Keempat Jadi Dan Saya Lihat Juga Sudah Alhamdulillah Teman-teman Dari SMK Mahomet Sudah Banyak Yang Datang Alhamdulillah Maka dari itu Perlu kita tingkatkan Nanti Yang hadir itu Tidak yang Setiap kali hadir Ya nambah Ya mungkin Tadi disampaikan Kalau tidak Minggu pertama Ya minggu kedua Kalau tidak Minggu kedua Ya minggu ketiga Kalau tidak Minggu ketiga Ya minggu keempat Bagus lagi Misalkan Sebulan sekali Pada Minggu pertama Yang itu adalah Kita mendatangkan Ustadz dari Cilacap Bapak Habib Ghazali Yaitu Untuk terkait Dengan akidah Untuk kita semuanya Itu di Jumat Malam Sabtu Minggu Pertama Di setiap bulan Nah Maka dari itu Kalau itu Kita promosikan Tidak kita Sampaikan pada Saat-saat Pertemuan Maka Barangkali Bapak Ibu Juga tidak Mengetahui Nah khususnya Untuk yang Berdomisili Di lingkungan Majenang Saya kira Saat Bisa hadir Karena waktunya Juga tidak Banyak Jadi habis Sholat maghrib Langsung Kajian Sampai Waktu Sholat Isha Sehingga Kalau misalkan Mau ada acara Kemana-mana Masih bisa Sempat Nah Maka dari itu Sekalian Kita promosikan Di masjid Nikmatul Tihat itu Masjid Cabang Mohamadiyah Majenang Yang sudah Bersertifikat Cabang Masjid itu Dan sudah Dikelola oleh Mohamadiyah Cabang Maka kita Isi Kegiatannya Di sana Itu Seperti Yang Tertantum Sudah Saya Sampaikan Tadi Nah Selain Dari itu Bapak Ibu Yang Saya Hormati Setelah Kita Mengevalu Hasil Apa Yang Kita Kerjakan Ini Maka Tentunya Kita Bisa Menyampaikan Apa Hasil Yang Sudah Kita Kerjakan Nah Sekarang Terkait Dengan Apa Yang Sudah Kita Kerjakan Itu Di Tahun Yang Lalu Nah Mohamadiyah Majenang Juga Menilai Dan Mengevaluasi Seperti Tadi Pak Saiful Ditanya Oleh PDM Bagaimana Guru-guru SMK Mohamadiyah Pak Saiful Tidak Bisa Jawab Tuh Gimana Ya Nah Maka Dari itu Dalam Hal Ini Maka Mohamadiyah Cabang Majenang Mengadakan Satu Ajaan Kepada Para Guru Karyawan Di Aum Untuk Mengisi Pakta Integritas Pakta Integritas Ini Adalah Untuk Sebagai Taming Kita Baik Dari PCM Nya Maupun Dari Penjenengan Semuanya Bahwa Saya Sebagai Guru Atau Sebagai Karyawan Di SMK Mohamadiyah Menjenang Punya Kewajiban Kewajiban Ini Terhadap Persyarikatan Apa Nanti Konsekuensinya Jikalau Bapak Ibu Tidak Menempati Apa Yang Sudah Penjenengan Tanda tangan Itu Yang Pertama Adalah Sangsi Moral Bapak Ibu Menanda tangannya Itu Sebenarnya Tanda tangan Itu Disaksikan oleh Allah Yang Moha Kuasa Dan Dicatat oleh Malaikat Sehingga Meskipun Penanda tangannya Itu Disaksikan oleh Para Pimpinan Penjenengan Masing-masing Itu Kemudian Nanti Dikumpulkan Semacam Kemarin Juga Ada Dari Teman Penjenengan Yang Belum Mau Menanda tangan Pakta Integritas Setelah Di Pendekatan Akhirnya Juga Bersedia Alhamdulillah Jadi Supaya Dipahami Terkait Dengan Pakta Integritas Itu Bukan Si Apa-apa Tetapi Memang Itu Kita Harus Dirangkum Diracut Di dalam Satu Ketentuan Seperti Itu Karena Kita Ada Di Muhammadiyah Di Muhammadiyah Ya Otomatis Mendukung Gerak Langkah Persarikatan Untuk Itu Sehingga Dalam Hal ini Muhammadiyah Itu Cirinya Adalah Pengajian Oleh Karena Itu Nanti Kedepan Jikalau Nanti Sudah Kegiatan Berjalan Normal Maka Ada Pengajian 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 Ahad Pagi Yang Kemari Sudah Dimulai Ya Mari Kita Ikut Untuk Mensukseskan Pengajian Tersebut Pengajian Pengajian Kita Datangi Disitu Kita Untuk Tolabun Ilmi Karena Belajar Itu Sepanjang Hayat Jadi Tidak Ada Batasan Sampai Keliang Lahat Jadi Kita Terus Belajar Terus Karena Kita Tidak Mau Belajar Tidak Tidak Mau Mengetahui Maka Kita Tidak Paham Apa Yang Harus Kita Lakukan Di Dalam Muhammadiyah Itu Lah Bapak Ibu Yang Sehormati For Up Untuk Penandatangan Fakta Integritas Ini Di Antara Lain Nanti Kita Tinggal Bisa Membuat Satu Evaluasi Diri Lagi Kepada Masing-masing Aum Apakah Dari Bapak Ibu Ada Yang Memang Mandan Binti Liy Apakah Dari Bapak Ibu Ada Yang Binti Liy Ataupun Sekarap Dewek Maka Dari Itu Kita Adakan Pertemuan Bersama Kalau Memang Sudah Tidak Sanggup Di Aum Maka Kita Tidak Segan-segan Juga Untuk Memohon Kepada Yang Bersangkutan Itu Untuk Mengundurkan Diri Dari Pegawai Di Aum Muhammadiyah Seperti itu Jadi Kepenak Jadi Kalau Kita Memang Niat Untuk Kita Begawai Di Muhammadiyah Ikuti Saja Aturan Yang Berlaku Sehingga Dalam hal ini Tidak ada Pemaksakan Semuanya Adalah Dari Sanubari Kita Masing-masing Dan Kita Sepakat Untuk Kita Meningkatkan Kualitas Di Sekolah Kita Masing-masing Di Tingkat SDMI SMP SMA SMA MTS Juga Sama Saja Seperti Itu Sehingga Kami Nanti Langkahnya Juga Ingin Mengetahui Juga Kepada Di Setiap Aum Di Setiap Sekolahan Bagaimana Apakah Ada Guru-guru Yang Memang Belum Sesuai Dengan Apa Yang Sudah Ditulis Di Dalam Fakta Integritas Itu Oleh Karena Itu Langkah Sayangnya Jikalau Bapak Ibu Sudah Punya Niatan Untuk Menjadi Pegawai Di Muhammadiyah Terus Dengan Adanya Fakta Integritas Ini Kalau Begitu Saya Tidak Jadi Saja Jangan Maka Dari Itu Ikuti Saja Aturannya Seperti Kita Mengikuti Aliran Air Yang Sedang Mengalir Maka Dari Itu Kita Selamatlah Semuanya Ibu Bas Hormati Jadi Kesimpulan Dari Apa Saya Sampaikan Ini Adalah Kita Harus Evaluasi Dari Masing-masing Bagian Dari Kita Adakah Target Yang Sudah Dicapai Adakah Target Itu Ada Baik Atau Tidak Nanti Kalau Ada Kelebihan Kelebihannya Dimana Kalau Ada Kekurangannya Kekurangannya Dimana Maka Yang Itu Harus Kita Selesaikan Dalam Kekurangannya Kemudian Dalam Follow up Pakta Integritas Ini Di antara Lain Saklek Seperti Itu Jadi Dimohon Untuk Bisa Merenungi Lagi Isi Dari Pakta Integritas Itu Karena Kita Sudah Niat Nilahi Ta'ala Sebagai Guru Karyawan Di Muhammadiyah Maka Ikutilah Aturan Itu Sehingga Semuanya Berjalan Dengan Baik Insyaallah Amin Dari Saya Cukup Sekian Barangkali Ada Kurangnya Saya Mohon Maaf Akhiru Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Kepada Beliau Bapak Dr. Endes Haji Suwaji MMPD Yang sudah Menyampaikan Untuk Fall up Dan Tindak Lanjutnya Bapak Ibu Sudara Sekalian Silahkan Menikmati Yang sudah Ada Yang belum Ada Menunggu Munggu Pak Seful Pak Muslehun Pak Suwaji Ini Yang sudah Ada Silahkan Untuk Dinikmati Bukan Cuma Untuk Dilihat Sambil Break Sambil Jalan Munggu Pak Bambang Malah Tidak Kelihatan Di Belakang Kalau Sempat Coba Ustaz Terus Lihat Ini Mungkin Ada Info Di Jabri Mbok Lupa Lupa Bagaimana Silahkan Sambil Jalan Ibu Ibu Untuk Pembagiannya Oh Ada Coffee Break Ya Nanti Untuk Coffee Break Sambil Jalan Aja Ini Biar Nanti Ikan Sepat Ikan Gabus Makin Cepat Makin Bagus Itu Biasanya Banyak Yang Suka Silahkan Nanti Sambil Pembagian Sambil Menikmati Nanti Kalau Sudah Harap Tenang Ini Tidak Anak Anak Tidak Orang Tua Kalau Pembagian Senek Ya Ramai Padahal Pasti Kebagian Semuanya Jadi Terima kasih Sekali Ini Pak Swazi Sudah Menyampaikan Motivasinya Pembinaannya Dan Ya Mungkin Nanti Teman-teman Suatu Ketika Membina Saya Nanti Anda Jadi Pimpinan Saya Jadi Diamal Usaha Ini Panjenengan Yang Membina Mendampingi Saya Dan Teman-teman Dari Pimpinan Jabang Suatu Saat Mungkin Pak Udi Nanti Jadi Ketua PCM Mungkin Nanti Membina Kepada Yang Lain Dan Seterusnya Dan Seterusnya Oke Terima kasih Ini Pak Swazi Kali di Sambi Pak Seful Hari ini Kita Full Mendampingnya Semkang Nanti Habis ini Juga Ada Acara Muhammadiyah Lagi Nanti Malam Ada Acara Muhammadiyah Lagi Besok Pagi Juga Ada Acara Muhammadiyah Maning Nanti Kadang-kadang Kondangan Ketriwal Alhamdulillah Disempatkan Waktunya Maka Ini Kita Bersama-sama Berjuang Kita Meluangkan Sedikit Waktu Saja Bahasa Dahlan Rais Nyambi Ngurusi Muhammadiyah Orang Usa Banter Banter Orang Seru Seru Orang Usa Pol Pol Nyambi Mawon Jadi Pegawai Negeri Nyambi Ngurusi Muhammadiyah Jadi Petani Nyambi Ngurusi Muhammadiyah Jadi Guru Nyambi Ngurusi Muhammadiyah Nyambi Mawon Apalagi Kami Ini Yang Bukan Pegawai Muhammadiyah Tapi Pimpinan Muhammadiyah Nganang 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 Ngan 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 Baling Ngumah Proposal Wis Nang Meja Pimpinan Muhammadiyah Ngan 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 Mab Isi Ngan Amplop Wis HR Bulan Agustus Bok Wis Gena Dipukak Berkue Garik Mampir Nang Naring Nah Ini Kita Sama-sama Berjuang Di Jalan Allah Sesuai Dengan Tupok Sikita Baik Sudah Tenang Keliatannya Sudah Selesai Sambil Menikmati Hidangan InsyaAllah Yang Barokah Ini Amin Dilanjut Kak Haji Sambil Siap InsyaAllah Pak Haji Muslihun Akan Menyampaikan Sekilas Sedikit Tentang Ketarjihan Mungkin Pengenalan Saja Ataupun Hal-hal Yang Berkaitan Dengan Hal Itu Karena Beliau Juga Mengasuh Salah Satu Pengajian Di Nikmatul Litihat Setiap Jumat Kedua Saya Walaupun Saya Pernah Ngaji Dan Saya Terus Kecuali Ada Halangan Saya Itu Selalu Berangkat Kecuali Ada Halangan Maka Terus Kecuali Haji Muslihun Di Persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah 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 Al-Aziz Al-Ghofar Nah Madhu Wa Nasta'in Hu Nasta'firuh Wa Na'udzubillah Min Syururi Anfusina Wa Min Sajiat A'amalina May Yachtillah Falam Dillah Wa May Yudlil Falaha Diyalah Asyadu'ala Ilah Illallah Wahda Ula Syarikalah Wa Asyadu'ana Muhammad Dan Abduh War Rasuluh Amma Ba'adu Yang saya hormati Ketua Cabang Beserta Pimpinan Cabang Yang Lain Yang Hadir Pada Kesempatan Kali Ini Kepala SMK Muhammadiyah Majenang Ustaz Ustazah Dan Karyawan SMK Muhammadiyah Majenang Saya Jadi Terbiasa SMA Padahal Saya 23 Tahun Disini Jadi Sudah Move on Kata Mbak Anies Kadang Kalau Disana Menyebutnya SMK Muhammadiyah Disini Keliru SMA Muhammadiyah Ya Wong Wistuwa Jadi Ngaku Dewek Alhamdulillah Pagi hari Ini Saya Bisa Bersilaturahim Tapi Saya Melihat Ada Wajah Wajah Baru Yang Baru Ketemu Mungkin Baru Ketemu Kalau Yang Lain Wajah Wajah Bodol Wajah Bodol Sehingga Tidak Perlu Kenalan Bodol Bodol Ya Sepet Ya Kecuali Sinang Ngarep Gih Lo Wist Sepet Urung Apa Apa Wismoto Dikirimkan Peteng Gambare Alhamdulillah Saya Hanya Sedikit Saja Yang Perlu Saya Sampaikan Karena Waktunya Tadi Hanya Diberi Homs Homs Sata Ashar Jadi 15 Menit Saja Kita Bekerja Di Amal Usaha Muhammadiyah Ataupun Muhammadiyah Memang Lebih Dikenal Dengan Beberapa Sebutan Barangkali Bapak Ibu Semuanya Guru Karyawan Paham Muhammadiyah Adalah Organisasi Atau Gerakan Islam Amar Ma'ruf Nahim Mungkar Dan Tajdid Jadi Muhammadiyah Dikenal Dengan Harokah Harokah Islamiyah Harokah Da'wah Dan Harokah Tajdidiyah Tiga Kategori Yang Disematkan Di Dalam Muhammadiyah Harokah Islamiyah Artinya Gerakan Islam Yang Namanya Gerakan Itu Ya Harus Selalu Bergerak Tidak Hanya Waktu-waktu Tertentu Tok Ya Ustaz Sam Ya Masya Allah Jadi Harus Selalu Bergerak Selalu Open Ustaz Saiful Ustaz Maskul Dan Semuanya Yang Di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Bergerak Untuk Menghidupkan Da'wah Islam Ataupun Harokah Islamiyah Karena Ini Gerakan Organisasi Islam Jika Kita Sudah Memasuki Dalam Organisasi Harokah Islamiyah Di Muhammadiyah Otomatis Insyaallah Ini Kalau Bergerak Semuanya Muhammadiyah Itu Akan Lebih Besar Insyaallah Amin Ya Robbal Tapi Kalau Yang Bergerak Itu Hanya Satu Saja Atau Dua Tiga Tidak Semuanya Ini Ada Delapan Puluh Lebih Orang Luar Biasa Bisa Mewarnai Wajah Majenang Yang Dari Cimanggu Juga Banyak Ini Ada Warga Warga Cimanggu Kemudian Yang Kedua Adalah Harokatu Da'wah Al-amru Bil Ma'ruf Wannah Yiyanil Mungkar Gerakan Da'wah Amar Ma'ruf Nah Yiyanil Mungkar Siapa Yang Harus Menggerakan Karena Ini Harokat Ya Kita Semuanya Ketika Man Ro'a Ming Kumul Mungkar Falyuh Yir Hubiyadihi Tahu Kemungkaran Ya Yuh Bareng Bareng Kita Rubah Jangan Hanya Umpamanya Satu Dua Orang Saja Semuanya Bergerak Namanya Harokah Harokatul Da'wah Harokatul Al-amri Bil Ma'ruf Wannah Yiyanil Mungkar Ya Bergerak Semuanya Membetulkan Kata Nabi Ketika Tahu Ada Yang Ngungkar Harus Biadihi Dengan Tangannya Bahasa Dengan Tangannya Itu Mungkin Dengan Kekuatannya Dengan Powernya Ya Kita Tahu Anak Kita Tidak Solat Tabok Gitu Kan Ya Mas Sudin Juga Seperti Itu Ngerti Guru Karyawannya Kok Kon Jama'ah Raglem Ditabok Mas Sudin Ini Dalam Maka Al-amru Bil Ma'ruf Wannah Yiyanil Mungkar Kemudian Yang ketiga Adalah Harokatul Tajdidiah Gerakan Perubahan Muhammadiyah Terkenal Dengan Harokah Al-jam'iyah At-Tajdidiah Organisasi Pembaharu Yang disana Ada Yang namanya Majelis Tarcih Majelis Tarcih Itu Merupakan Majelis Yang Punya Kewenangan Otoritas Diberikan Otoritas Istihad Di dalam Persyarikatan Yang lainnya Enggak Otoritasnya Itu Memang ada Pada Majelis Tarcih Jadi Di luar Majelis Tarcih Memberikan Fatwa Ini Fatwa Dari Ketua Majelis Dikdasmen Gitu kan Gak Bisa Dengan Masuk Tarcih Apa Bukan Enggak Saya Ketua Majelis Sumpah Banyak Jadi Yang punya Otoritas Kewenangan Penuh Sesuai Dengan Ketetapan PP Muhammadiyah Tarcih Itu Dengan Tarcih Adalah Untuk Mencari Dalil Yang Paling Arjah Yang Paling Rojih Yang Paling Benar Dan Muhammadiyah Dengan Majelis Tarcih Itu Sifatnya Sifatnya Juga Punya Sifat Terbuka Jadi Artinya Apa Tidak Menutup Kemungkinan Kalau Ada Apa Itu Dalil Yang Sudah Diputuskan Kok Bertentangan Dengan Dalil Yang Lebih Rojih Yang Lebih Kuat Maka Akan Dilakukan Evaluasi Kembali Jadi Bahasa Majelang Orang Mekukang Mekukang Tahu Tidak Seperti Itu Penting Gepeng Nger Cara Mbak Anies Senangnya Singatos Uduatos Jadi Dia Bersikupu Tidak Maka Muhammadiyah Bersifat Dari Majelis Tadi Itu Adalah Terbuka Sifatnya Sehingga Panjenengan Mau Mengajukan Boleh Nanti Akan Dilakukan Berikutnya Mungkin Dianulir Dan Di Sebagainya Itu Di Majelis Tarjih Dan Juga Bersifat Toleran Artinya Majelis Tarjih Itu Juga Menghargai Keputusan Keputusan Jama'ah Ad-Diniah Organisasi Keagamaan Yang Lain Kalau Umpamanya Ada Saudara Kita Tetangga Kita Memutuskan Itu Yang Monggo Selagi Berdasarkan Ar-Rujuk Ilal Quran Wassunah Makanya Dalam Hal Praktiknya Maka Tajdid Itu Merupakan Salah Satu Gambaran Daripada Tarjih Jadi Tajdid Pembaharuan Merupakan Gambaran Daripada Tarjih Itu Sendiri Sehingga Tajdid Kita sudah Mengenal Tajdid Itu Dalam Muhammadiyah Itu Ada Dua Macam Yang Pertama Di bidang Akidah Di bidang Ibadah Ini Yang Ada Pada Diri Kita Jadi Memurnikan Akidah Kita Ya Mohon Maaf Ini Yang Mungkin Berasal Dari Keluarga Muhammadiyah Ataupun Mungkin Lulusan Muhammadiyah Itu Mungkin Bisa 50% Atau 25% Atau Mungkin 10% Yang Lain Insyaallah Simpatisan Yang Mendukung Dengan Persyarikatan Seperti Yang Kemarin Kami Melakukan Kita Dari PCM Melakukan Apa Itu Fit and Properties Terhadap Calon-calon Guru Itu Ternyata Dari Sekian 10 35an Yang Muhammadiyah Hanya Berapa Tapi Yang Lain Simpatisan Mudah Mudahan Setelah Berada Dalam Aum Itu Betul Betul Bisa Mengamalkan Bisa Mendukung Muhammadiyah Sebagai Harakah Islamiyah Harakah Da'wah Dan Harakah Tajdid Makanya Tajdid Ini Di bidang Ibadah Di bidang Akidah Itu Harus Lebih Awal Dimulai Dari Diri Diri Kita Coba Tes Tajdid Di bidang Akidah Itu Dimulai Dari Diri Kita Dari Keluarga Kita Jangan Sampai Kita Itu Sendiri Di bidang Akidah Juga Si Delewer Roragenah Malor Ngidul Umpamanya Contoh Yang ada Di masyarakat Kita Ketika Kita Itu Umpamanya Malam Jumat Malam Jumat Apalagi Malam Jumat Wih Semoga Paham Ya Jadi Kita Pun Juga Apa Itu Ada Semacam Pemahaman Malam Jumat Kliwon Ketika Malam Jumat Kliwon Anak-anak Kita Eh Aja Lunga-lunga Apa Mening Karena Wit Ringin Konek Anak Gonder Wah Bahasanya Pumular Ya Kalau Jumat Kliwon Atau Mungkin Kita Itu Masih Ada Sebagian Yang Ketika Akan Menikahkan Anaknya Itu Juga Harus Berhidup Dengan Weton Tajdid Di bidang Akidah Maka Kita Harus Betulkan Dulu Akidah Kita Contoh Umpamanya Barangkali Banyak Yang Bisa Berjanji Ya Sing Berjanjian Banyak Ada Tawassal Nabi Bismillah Wabil Hadis Rasul Lillah Wa Kulli Mujahid Lillah Bi Ah Lillah Irfa Tau Tau gak Artinya Enggak Asal Melu Bahasa Macenang Asal Mangab Tok Tawassal Nah Artinya Tawassul Saya Bertawassul Dengan Bismillah Ya Yang kedua Tawassul Menjadikan Wasilah Menjadikan Perantara Dengan Bismillah Oke Tapi Wabil Hadis Rasulillah Tawassul Dengan Nabi Yang Sudah Meninggal Dunia Wabil Hadis Rasulillah Wa Kulli Mujahidilillah Dan Orang-orang Yang Berjihad Di Jalan Allah Bi Ahlil Badri Allah Dan Juga Ahli Perang Badar Kita Buka Bertawassul Oke Artinya Warga Sini Ketone Apal Banget Ini Masalahnya Apal Sepal Ahlil Berjanji Tapi Tidak Tawassul Dengan Nabi Yang Sudah Meninggal Dunia Boleh Tidak Loh Kok Podo Maca Podong Ucap Tawassal Nabi Bismillah Wabil Hadir Rasulillah Tawassul Dengan Para Mujahidin Yang Meninggal Dunia Walaupun Itu Lillah Mereka Berjuang Di Jalan Allah Boleh Tidak Ya Allah Saya Bertawassul Mudah-mudahan Atau Ya Ali Bin Abi Talib Sampaikan Juan Saya Kutu Allah Karena Dia Adalah Orang Yang Dekat Dengan Allah Itu Makna Tawassal Nabi Bismillah Atau Bi Ahli Badri Dengan Para Pejuang Perang Badar Yang Sudah Meninggal Dunia Kami Kami Bertawassul Ya Allah Ini pentingnya Ngerti Ngerti Bahasa Arab Amin Amin Tog Ya Biasanya Kan Ada Kiai Yang Alhamdulillah Amin 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 Ya termasuk Kita Jadi Jangan Kita Mengucapkan Sesuatu Tetapi Tidak Tahu Artinya Ya termasuk Ini Kita Bertawassul Dengan Nabi Yang Sudah Meninggal Dunia Tertawassul Dengan Para Pejuang Yang Ini Yang Tidak Diperbolehkan Ini Diantara Kekurangan Kita Seperti Itu Ini Di bidang Tajdid Di bidang Akidah Di bidang Ibadah Demikian Juga Ada Tajdid Artinya Usaha Memperbaiki Di bidang Muamalah Di bidang Hubungan Dengan Sesama Manusia Hablu Minenas Maka Itu Muhammad Dia juga Memberikan Tajdid Dulu Umpamanya Para Santri Itu Biasanya Pakai Sarung Kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan Dengan Merubah Menggunakan Celana Panjang Sekalipun Pada Waktu Itu Dikatakan Tasyabuh Nyonto Orang Belanda Jadi Pakai Celana Tidak Boleh Dulu Lemprakan Kayak Di pesantren Sorogan Tajdid Kiai Ahmad Dahlan Kemudian Dibuatkanlah Meja Kursi Untuk Belajar Ben Supaya Yang Duduk Kumpamanya Semuten Dengan Kalau Ngelemprak Dengan Duduk Di Kursi Insyaallah Akan Lebih Tenang Dan Lebih Enak Ya Ini Usaha Muhammadiyah Yang Dilakukan Selama Ini Sudah 25 Menit Jadi Kesuen Jadi Insyaallah Lain Waktu Lagi Kita Mungkin Pembahasan Untuk Masalah Tarjih Karena Ini Hanya Sekedar Perkenalan Sajalah Memperkenalkan Tawassal Nabi Bismillah Ya Wabilhati Rasulillah Apal Kabe Bisa Nyanyi Kabe Bila itu Fikwal Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Terima kasih Kepada Beliau Bapak Dr. Andes Haji Muslihun MDMM Ini Yang Sudah Anda Kenal Sudah Kita Kenal Semuanya Termasuk Salah Satu Sedikit Kesepuan Karena Karena Kesepahan Tapi Kesepuan Ini Salah Satu Yang Menjadi Penjaga Gawang Di Muhammadiyah Majinang Saya Menemani Saja Saya Mendampingi Saja Bapak Ibu Sudah Sekalian Sekarang Sambil Disamping Ya Disamping Ini Materi Saya Yang Terakhir Dari Saya Bapak Ibu Yang Saya Ormati Saya Mulai Dengan Salam Terlebih Dahulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mantap Jawabannya Yang Jawab Mudah-mudahan Pulang Dapat Rezeki Berlimpah Dan Barokah Apa Itu Barokah Siadatul Khair Kebaikan Yang Senantiasa Bertambah Jenengan Tambah Senang Tambah Bahagia Tambah Kepenak Tambah Nyaman Tambah Pokoknya Tambah Kebaikan Semuanya Anak Emanut Bojone Emanut Dan Seterusnya Itu Barokah Lanjut Sebelum Saya Masuk Kacara Yang Pokok Saya Seringkali Merenung Panjirinan Juga Mungkin Merenung Jadi Seringkali Kita Pertanya Kepada Diri Sendiri Wujudnya Kepada Pengelola Aum Kepada Pimpinan Aum Kepada Guru Karyawan Dalam hal Ini Di Muhammadiyah Ada Di antara Karyawan Guru Di Muhammadiyah Yang Tidak Kenal Muhammadiyah Kemudian Yang Kedua Tidak Aktif Di Muhammadiyah Bahkan Aktif Di Yang Lain Bahkan Di Statusnya Dia Meng Upload Atau Menjadi Profil DP Dan Sebagainya Dari Pihak Yang Lain Ini Juga Menjadi Pertanyaan Bagi Kita Tentunya Mohon Maaf Sebelum Saya Lanjut Teman-teman Di SMK Ini Sudah Punya Kartu Muhammadiyah Belum Ya Sudah Ada Yang Belum Mungkin Yang Baru Ya Nah Itu Tanda Warga Muhammadiyah Antara Lain Adalah Kartu Anggota Muhammadiyah Jadi Panjenangan Itu Yang Sudah Punya Kartu Muhammadiyah Berarti Sudah Menjadi Warga Muhammadiyah Nah Ini Maka Dari Itu Saya Ingin Menyampaikan Ini Ya Dan Punya Kartu Muhammadiyah Tadi Kartu Muhammadiyah Saya Simpan Dimana Ini Pak Sendot Ini Pak PDF Apa Ya Kalau PDF Carinya Dimana Ini Tadi Di Download Ya Di Download Ya Sake Banget Kartu Apa Apa Tadi Namanya Malah Kartu Jian Metune NPM Apa Ya Namanya Apa Sendot KTA Ya Tadi Udah Saya Buka KTA Nah Gambar Abang Oke Saya Ingin Mengutip Yang Di Bawah Bapak Ibu Saudara Sekalian Ini Yang Di Bawah Ya Aku Ya Aku Janewis Ngerti Lah Ngorong Ngetes Njenengan Guru SMK Tulip Pinter Pinter Saya Dulu Guru Komputer Saya Dulu Merasa Pinter Komputer Sekarang Paling Bodoh Orang Ngeti Dulu Saya Mengalami Pentium Tiga Tiga Satu Satu Jangan Orang Ngerti Kayak Tiga Satu Satu Kemudian Pentium Apa Windows Windows Tiga Tiga Satu Satu Windows Sembilan Lima Sembilan Lapan Kemudian Sini Aku Ngeti Lanjut Jadi Ini Saya Ingin Mengingatkan Sajalah Mengingatkan Sebenarnya Fakta Integritas Itu Panjangan Sudah Ketika Bikin Kartu Ya Bisa Dibaca Dari Situ Ya Kurang Gede Jadi Fakta Integritas Itu Sudah Pernah Panjangan Cuma Kuat Kuat Semangat Karena Berbagai Macam Indikasi 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 Yang Menunjukkan Yang Seperti Belum Kita Harapkan Maka Kita Perlu Ada Hitam Di Atas Putih Apalagi Guru Karyawan Muhammad Ahmad Jena Ini Semakin Banyak Pimpinannya Cuma Sedikit Untuk Mengontrol Dan Seterusnya Kita Kan Perlu Ada Enersi Maka Ini Diantaranya Kenapa Kita Ada Fakta Integritas Satu Tunduk Dan Taat Pada Keputusan Peraturan Dan Menjaga Nama Baik Persarikatan Nah Jena Semacam Mesti Sedurung Miki Mengenai Saya Yakin Sudah Baca Tunduk Dan Taat Pada Keputusan Peraturan Persarikatan Ya Warga Muhammadiyah Kalau Tidak Tunduk Pada Peraturan Muhammadiyah Patuh Siapa Makanya Ini Memperbanyak Sekarang Apalagi Jaman Online Tulis Baik Berita Muhammadiyah Toeng Begitu Keluar Buka Dibaca Oh iya Diresapi Dihayati Ya Minimal Masa Judule Ya Judule Dengan Isinya Dihayati Kemudian Yang Kedua Melaksanakan Kebijakan Pimpinan Jabang Muhammadiyah Ya Sama Sebenarnya Kebijakan Pimpinan Jabang Itu Kan Sebagai Penjabaran Dari Muktamar Musawarah Wilayah Musawarah Daerah Musawarah Jabang Dan Itu Menjadi Kebijakan Di Tingkat Jabang Ya Kan Jabang Mungkin Bisa Beda-beda Kegiatannya Kebijakannya Tapi Itu Semuanya Dalam Rangka Untuk Memajukan Muhammadiyah Tiga Menjaga Nama Baik Menjaga Nama Dan Menjunjung Tinggi Nama Baik Persarikatan Jadi Konsekuensi Kita Menjadi Warga Persarikatan Atau Menjadi Warga Muhammadiyah Ya Menjaga Nama Baik Ya Ini Nama Baik Sebenarnya Kan Gak Usah Ditulis Memang Harus Dijaga Tidak Mungkin Kita Memiliki Keinginan Untuk Menjaga Nama Buruk Orang Anak Nama Buruk Gak Adalah Artinya Memperburuk Nama Nama Yang Buruk Yang Gak Adalah Menjaga Nama Dan Menjunjung Tinggi Nama Baik Persarikatan Ya Kita Junjung Tinggi Persarikatan Ini Sebisanya Semampunya Sekongange Bahasan Desanya Seporet Tapi Sudah Sekepenake Ya Ya Nomor Babat Yang Berat Terutama Ibu Ibu Kandani Nangaku Wihana Laporan Maring Aku Masalah Menjadi Teladan Utama Bagi Umat Islam Berat Ini Ya Sebenarnya Gak Usah Ditulis Kita Ini Kata Saksikanlah Bahwa Saya Ini Orang Islam Kan Begitu Aku Kewong Muhammadiyah Aku Kewong Islam Sebenarnya Itu Kan Identik Sama Jadi Ngaku Muhammadiyah Ya Pak Sepul Gak Malu Malu Di Muhammadiyah Malah Kadang Nganggu Nganggu Baju Dines Njabane Khamadiyah Saya Ini Pakai Emblem Malah Orang Terjopot Kelalen Nah Ini Panjerengan Kita Semuanya Berusaha Menjadi Contoh Tadi Sudah Disinggung Oleh Pak Sepul Anam Tadi Oleh Pak Haji Muslihun Dan Pak Suwaji Naik Titimang Sani Adan Ya Mangkat Jadi Tanda Newang Muhammadiyah Siji Naik Diundang Mangkat Diundang Rapat Mangkat Diundang Nang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Diundang Oleh Allah Melalui Adan Kudus Cepat Cepat Diundang Kudus Malah Balik Ini Pak Kudin Besok Kalau ada Guru Yang Tidak Mau Sholat Dalam Kurung Sholat Jamangah Dipanggil Nenjenengan Ya Konek Dipanggil Kok Sip Urung Gelem Sholat Ya Nanti Bersama-sama Ya Mungkin Ya Kita Husnudon Saking sibuk Nanti Kelalain Saking sibuk Repot Nanti Orang Rumadan Anu Nganggo Headset Lagi Ruang Multimedia Husnudon Tapi Barguer Rampung Terus Maring Ya Ini Sudah lama Kita Enggak Ini Ke SMK Pakutin Silaturahmi Bukan Guru Yang perlu Di Silaturahmi Ini Kan Tapi Saya Husnudon Tapi Kerung 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 Karena Kuping Kark Kabar Burung Ya Gue Ake Guru Sing Anggar Mangsan Sholat Pada Orang Maring Majid Ya Kegiatan Maklum Misalnya Lagi Anak Tanggung Sing Tidak Bisa Ditinggalkan Kalau Yang Tidak Ada Aktivitas Tolong Majid Dipenuhi Nanti Bok Mentelep Nek Pelung Neng Konang Harap Ditambahi Karok Terpal Liren Gisit Kalau Tidak Muat Bisa Dua Gelombang Tiga Gelombang Wess Teladan Utama Teladan Dalam Ucapannya Teladan Dalam Perbuatannya Teladan Dalam Pakaiannya Singkong Sapa Ya kita Semuanya Ya ini kan Ingat Mengingatkan Ibu Terutama Ibu Ibu Dan juga Bapak Bapak Ibu Ibu Yang minimal Menutup Jilbap Sesuai Dengan Syariat Islam Jangan Jilbap Jilbap Tapi Jilbap Yang Seksi Begitu Contoh Jilbap Seksi Itu Bagaimana Si Jim Rkejet Artinya Sesek Begitu Yaitu Boleh Dipakai Kalau Di rumah Sajalah Yang Kedua Tipis Transparan Walaupun Zaman Transparan Jilbap Jangan Transparan Yang Standar Biasalah Ngerti Bahannya Tipis Yang Dile Apakah Pering Denganggok Training Contoh Ya Hal-hal Seperti Ini Terus Yang Berikutnya Jangan Berlebihan Dalam Berdandan Atau Bersolek Biasa Bailah Wajar 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 Saja Ya Sing Wis Yang kemarin Sudah Biasa Pake Yang Mahal Mahal Sekarang Biasa Saja Wanita Itu Bersolek Terbaik Adalah Di Hadapan Suami Di Hadapan Pak Utin Jangan Biasa Biasa Saja Ya Wis Lanjut Ini diantaranya Jadi Ini Terus Diusahakan Pakaianya Itu Ya Standar Kalau warna Ya Monggol Yang penting Menutup Aurat Sesuai dengan Syariat Islam Jadi Ini Saya Sangat Berharap Kedepan Guru-guru SMK Muhammadiyah Ini Menjadi Contoh Teladan Bagi Yang Lain Saya Sangat Senang Kalau Kesini Bisa Ketemu Dengan Para Uswatun Hasanah Oh Anak Yang jenang Uswatun Ya Lakut Kana Lakum Firasul Lillahi Uswatun Hasanah Panjenengannya Jadi Uswatun Hasanah Cuma KTP Udu Uswatun Lanjut Jadi Ini Menjadi Teladan Monggol Dalam Keluarga Menjadi Teladan Menjadi Ibu Yang Baik Menjadi Bapak Yang Baik Mari Kita Bersama Sama Wujudkan Baeti Janati Rumahku Surgaku Teladan Lima Selalu Berusaha Meningkatkan Etos Kerja Untuk Kemajuan Amal Usaha Tempat Saya Bekerja Sesuah Dengan Tupok Saya Semangat Bapak Ibu Sudah Sekalian Jangan Dikira Bahwa Kerja Itu Bukan Ibadah Kerja Itu Adalah Ibadah Kerja Adalah Sebagai Ibadah Barokah Barokah Itu Senantiasa Bertambah Kebaikannya Maka Kita Ini Bekerja Diniati Ibadah Orang Kucung Jam Tengah Lima Mulai Diniati Ibadah Sekarang Bantar Grand Mag Bismillah Jam Tengah Papat Misalnya Jadi Diniati Ibadah Kalau Diniati Ibadah Nanti Allah Akan Memberikan Karunianya Yang Luar Biasa Insya Allah Ya silahkan Nah ini Sudah Berjalan Dengan Baik Dan Saya Tidak Nguyai Dalam Tupoksi Di bidang Pedagogik Di bidang Peridikan Dan Seterusnya Yang Kenan Berpartisipasi Dan Aktif Dalam Kegiatan Da'wah Muhammadiyah Atau Organisasi Otonom Di Ranting Atau Jabang Atau Daerah Monggo Panjenengan Membuat Kegiatan Kalau tidak Ada Kegiatan Enggak Langgung Langkah Ranting Ya Ranting Terdekat Atau Membuat Kegiatan Terdekat Atau Minimal Kita Ikut Kegiatan Yang Ada Di Jabah Kan Jadi Ketemu Oh Ketemu Pak Sebul Ketemu Pak Yemas Bur Ketemu Pak Jemuslihun Ketemu Saya Seringnya Ketemu Aku Nah Ya Nah Ya Minimal Kita Jadi Silat Rokim Saya Juga Seneng Minimal Silat Rokim Tambang Ilmu Nah Jangan Ngerti Artinya Pengawasan Pengajian Pengawasan Gue Wongmen Aus Cara Gebae Gue Jadi Mengapa Kita Sering Mengikuti Pengawasan Supaya Kita Menjadi Aus Pengajian Menjadi Pengaji Berkualitas Bapak Bapak Sudah Sekalian Ini Sudah Banyak Yang Saya Sampaikan Yang Berikutnya Saya Menyampaikan Pesan Berapa Tadi Saya Catat Ada Ada Lima M Satu Dua Tiga Empat Lima Kaitannya Dalam Permuhamadiyah Satu Mengenal Dulu Kata Pepatah Tak Kenal Maka Tak Kenal Maka Tak Aruf Tulip Ini Jaman Nomel Lagi Jalan Jalan Yang Suruh Sunda Tak Aruf Mengenal Ya Ayuh Nas Inna Kholak Nakum Minta Karim Wa Ustaz Dikenali Muhammadiyah Tadi Disampaikan oleh Pak Saiful Waktu Belum Kenal Muhammadiyah Mungkin Geting Geting Tidak Suka Orang Itu Kan Tidak Suka Diantaranya Adalah Karena Tidak Mengenal Nah Maka Kenalilah Muhammadiyah Belajarlah Belajarlah Tentang Muhammadiyah Banyak Produk-produk Apalagi Sekarang Zaman Online Zaman HP Lawis Penak Bang Hati Begitu Saya Buka Tadi Keluar Banyak Bang Hati Kita Baca Kemudian Yang kedua Meyakini Kita Berusaha Meyakini Ini Muhammadiyah Sebagai Istilahnya Itu Dalam Bahasa Umar Hasim Muhammadiyah Sebagai Jalan Lurus Jalan Yang Benar Tidak Usah Ragu Tidak Usah Mamang Bismillahir Rahmanir Rahim Kita Mengenal Muhammadiyah Meyakini Paham Keagamaan Yang Dibawa Muhammadiyah Ini Benar Karena Ini Kan Bisa Berbeda Berbagai Macam Pemahaman Pemahaman Dalam Islam Yang Ketiga Mencintainya Jadi Kita Cintai Menyayangi Muhammadiyah Tanda Cinta Muhammadiyah Ini Ketika Diundang Berangkat Cirep Pak Air Kayak Gitu Tanda Yang Ngomong Muhammadiyah Diundang Mangkat Undangan Kan Bisa Sekarang Lewat Woro-woro Itu Undangan Bisa Lewat Kertas Atau Bisa Lewat WA Bisa Juga Lewat Isarat Kan Gitu Berarti Kon Ngeneh Yang Keempat Mengamalkan Melaksanakan Yang Yang Kita Bisa Termasuk Yang Sangat Mendukung Terhadap Kegiatan Kegiatan Yang Bernuansa Muhammadiyah Silahkan Muhammadiyah Dulu Mempelopori Sekarang Banyak Pelopor-pelopor Muhammadiyah Yang Sekarang Sudah Menjadi Bagian Kehidupan Masyarakat Khasih Muhammadiyah Mereka Anak Kematian Orang Anak Panganan Siki Wisake Ya Orang Mekun Muhammadiyah Tauk Ya Mbok Nek Mereka Anak Laiyat Anak Segak Karo Gesek Karo Contemper Enak Enak Pemati Anak Delepes Singkul Makan Nanti Rong Piring Muhammadiyah Mempelopori Sekarang Sudah Tidak Ya Paling Kadang Akua Atau Air Kemasan Itu Di bidang Sosial Kemasyarakatan Belum Lagi Di bidang Akhidah Di bidang Ibadah Dan Sebagainya Sholat Tarawe 11 Sekarang Banyak Trend Trend Baru Sekarang Orang NU Tarawe 11 Rokangat Mas Ngaku NU Tapi 11 Lah Mencepet Sunnah Rasul Ada Satu kampung Itu Benar Iya Dari Dulu Jadi Rembukan Jadi Jadi Lama-lama Pemikiran Muhammadiyah Ini Menjadi Bagian Kehidupan Masyarakat Maka Maka Sekarang Ada Orang Yang Bilang Muhammadiyah Stagnan Dari Siar Pemaningan Wih Diperbarui Kabe Hanya Sekarang Di bidang-bidang Tertentu Khususnya Kaitannya Dengan Kemodernan Kekinian Yang Perlu ada Pencerahan Yang Terakhir Mengajak Nyengi Ajak Perintah Tapi Nyengi Ngajak Putra-putrinya Penjenangan Ajak Di perintah Maring Majid Tapi Di Ajak Maring Majid Cangking Bopong Jiliki Punggi Nang Sirah Ajak Di perintah Maring Majid Maring Majid Mujid Bapak Sibuk Ibu Bisa Ada Toleransi Untuk Ibu Ibu Lagi Alangan Ini Di antaranya Ibu Bapak Bapak Setelah Sekalian Jadi Kita Mari Berusaha Mengenal Meyakini Mencintai Dan Melaksanakan Atau Mengamalkan Serta Mengajak Muhammadiyah Ini Menjadi Bagian Kehidupan Bermasyarakat Berbangsa Dan Bernegara Muhammadiyah Diakui Kalau Misalnya Kita Ini Secara Bertahap Mari Bersama Sama Mengembangkan Paham Keagamaan Yang di Bapak Muhammadiyah Ya Warga Muhammadiyah Ada Produk Tarjih Misalnya Ya Kita Harus Mengikuti Lain Jelana Si ragu-ragu Kalau Muhammadiyah Apa Mending Luar Muhammadiyah Warga Muhammadiyah Kepada Lah Gisi Apa Bener Gia Orang Bener Gia Fatwanya Masa Badannya Dinasat Tau Ya Bener Bapak Kan Gitu Ya Harus Yakin Itu Nah Nek Panjangan Punya Alasan Sendiri Monggo Tapi Jangan Sampai Dipublikasikan Mengajak Kepada Karena Panjangan Ini Warga Muhammadiyah Gak Usah Ngajak Atau Memprovokasi Orang Untuk Ikut Yang Lain Bapak 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 Muhammadiyah Malam Melu Melu Ngeser Nang W A Nang Grup Bapak Uduh Kemarin Ada Itu Yang Ngeser Ngeser Tapi Anu P3K Aduh Yang Mengingatkan Saja Sebagai Konsekuensi Logis Kita Bekerja Di Aum Kita Sebagai Warga Muhammadiyah Bareng Yang Ngoyung Menghidupkan Muhammadiyah Bahkan Pesannya Kiyajah Madahlan Itu Sangat Bagus Hidup 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 Muhammadiyah Jangan Mencari Hidup Di Muhammadiyah Ini Kita Kontekstual Tadi Sudah Disampaikan Mas Arief Sam Harus Bahagia Kita Bahagia Karena Muhammadiyah Ini Dalam Penjelasannya Itu Ingin Menghantarkan Ke Pintu Jannatun Naim Saya Kira Sekarang Sudah Pukul 10 Lebih 44 Menit Saatnya Kita Mungkin Nanti Ada Acara Inti Yang Kedua Terima Kasih Yang Sebesar Secarnya Atas Partisipasinya Sebenarnya Mungkin Banyak yang disampaikan oleh Teman-teman Tapi Kita Berbagi Kesempatan Berbagi Waktu Dan Dari Saya Sementara Cukup Sekian Nanti Penandatanganan Penandatanganan Fakta Integritas Dipandu oleh Pak Bambang Dan Pak Haji Sentot Kita Menyaksikan Jangan Kalau Ada yang Keberatan Tidak Apa-apa Tapi Mungkin Tidak Kita Diskusikan Sekarang Nanti Kalau Keberatan Kita Ya Nanti Silatuh Ruhmi Akan Dengan Pak Sehpul Ya Kemarin Ada Satu Setelah Diberi Pengertian Mantuk Mantuk Terus Sebenarnya Sudah Ini Terima Kasih Dan Mohon Maaf Atas Segala Kekurangannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Bambang Dan Pak Haji Sentot Silakan Nanti Untuk Teknis Mungkin Disini Berjajar Beberapa Meja Biar Cepat Kita Menyaksikan Disini Nanti Pak Bambang Pak Haji Sentot Didampingi Oleh Siapa Lagi Bisa Di bawah Biar Cepat Dan Setelah Itu Mohon Jangan Pulang Terlebih Dahulu Apa Kita Doa Dulu Aja Ya Doa Dulu Nanti Mohon Mohon Maaf Ini Ada Perubahan Sekilas Tanpa Mengurangi Rasa Hormat Sebelum Penandatangan Fakta Integritas Ini Doa Dulu Nanti Pak Bambang Setelah Ini Waktunya Saya Serahkan Kepada Panjangan Ini Kepada Beliau Akhinal Kirom Ustadz Haji Masbur Makmur LJSEG Disilahkan Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Bapak Ibu Yang Dirahmati Allah Marilah Acara Ini Kita Tutup Dengan Doa Bersama Sama Saya Berdoa Bapak Ibu Cukup Mengamini Dan Kita Yakin Doa Kita Didengar Dan Dikabulkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala A'udhu Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Salli Wa Sallim Wa Barik Ala Muhammad Wa Ala Ali Muhammad Kama Sallait Ala Imrahim Wa Ala Ali Imrahim Innaka Hamidun Majin Alhamdulillah Alhamdulillah Hamdan Syakirin Hamdan Dhaqirin Hamdan Na'amin Hamdan Yafini Amah Wa Yukafi Umajidah Ya Rabbana Lakal Hamdu Walakasyukru Kama Yan Baghi Dijaladika Wajika Wa Anib Sondani Allahumma Firdan Antunubana Wah Hotayana Kullaha Wali Walidaina War Ham Huma Kama Rabbayana Zahira Allahumma Ya Allah Kami Keluarga Besar Hesim Kama Hamdan Majin Nang Ya Allah Bapak Ibu Dan Guru Dan Karyawan Berkumpul Di tempat Yang Mulia Ini Ya Allah Dalam Rangka Sulat Rahim Dan Sekaligus Fakta Integritas Ya Allah Dalam Rangka Sungguh-sungguh Mendukung Semua Kegiatan Muhammad Ya Ya Allah Jadikanlah Kami Ya Allah Umur Kami Dan Semua Kekuatan Kami Ya Allah Dalam Rangka Mendukung Da'wah Muhammad Ya Allah Jadikanlah Kami Hamba Hamba Yang Senantiasa Berbuat Baik Ya Allah Di dalam Persyarikatan Muhammad Ya Ya Allah Kami Telah Engkau Takdirkan Menjadi Tenaga Pendidik Dan Kependidikan Ya Allah Dalam Rangka Mencerdaskan Anak-anak Bangsa Ya Allah Melalui Lembaga Yang Mulia Ya Allah Yaitu Persyarikatan Muhammad Ya Oleh Sebab Itu Ya Allah Berilah Kami Senantiasa Bimbingan Berilah Kami Senantiasa Tuntunan Sehingga Kami Menjadi Hamba Yang Soleh Allah Kami Senantiasa Bersyukur Kepadamu Atas Nikmat Yang Begitu Besar Yang Telah Ada Di Dalam Hadapan Kami Dengan Kemajuan SMK Muhammad Ya Allah Oleh Sebab Itu Kami Berdoa Ya Allah Rabbana Auzi Na An Askura Nikmat Alati An Amta Alayya Wa Ala Wadidaya Wa An A'mala Soli Kantar Dahu Wadakhil Nabi Rahmatika Fih Ibadika Solihin Allahumma Rabbana Antina Milla Dungka Rahmatan Wahai Lana Min Amrina Rosada Allahumma Rabbana Antina Fid Dunya Hasana Wafil Akhirati Hasana Wa Qina Adab Al-Nar Walhamdulillahi Rabbil Al-Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Dan untuk Selanjutnya Penanda tanganan Pak Bambang Cokpalanga Pegang pulpen Kemudian Yang mau bertanda tangan Bisa membawa pulpen sendiri Silakan Ya mungkin Sebanyak-banyaknya Yang di sana Biar nanti cepat Pak Haji Seiful Biar langsung Tanda tangan Kalau bisa Kalau belum Ya mungkin Nanti Menyusul Silakan Teman dari SMK Pak Udin Bisa membantu Untuk Absennya Silakan Nanti Biar teknisnya Semuanya Kebahagiaan Silakan Yang mungkin Ada Pentingan Bisa Didahulukan Oh putri Sebelah sana Nge Menggok Pak Pak Sendot Bagian putri Pak Sendot Di sana Ya Silakan Disampaikan oleh Pak Sendot Untuk Penanda tangan Ini Silakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillahi Lazi An'amalina Binimati Lihman Ibal Islam Assalamuala Ilai Lailah Dada Sarikalah Wajah Dan Abdu Rasuluh Allahumma Sule Allahumma Wa Alali Muhammad Bapak Ibu Dan Saudara Saatnya Kita Melaksanakan Apa Yang Menjadi Inti Dari Acara Ini Yaitu Pakta Integritas Konsekuensi Dari Hitam Di Atas Putih Ini Adalah Konsekuensi Dari Perbuatan Kita Dan Dicatat Dan Ini Menjadi Dokumen Dari PCM Jadi Silakan Dipaca Baik Baik Dan Perlu Saya Sampaikan Lagi Saudara Semuanya Sebagai Bentuk Kita Loyal Kepada Muhammad Dia Adalah Memang Salah Satunya Ada Penandatangan Fakta Integritas Insyaallah Di tempat Manapun Kita Berada Di tempat Manapun Kita Bekerja Dilungkan Apapun Itu Pasti Ada Aturan Yang Harus Dijalankan Nah Untuk Kali Ini Kita Menandatangani Fakta Integritas Di hadapan PCM Karena Bapak Ibu Dan Saudara Sekalian Adalah Pegawai Muhammad Dia Saya Secara Resmi Memangkili Dari Pimpinan Capa Muhammad Dia Majenang Mau bertanya Bapak Ibu Dan Saudara Bersedia Untuk Menandatangani Fakta Gitaras Ini Sudah Sudah dibaca Dari Dari Mana Asal Kita Mau Dari NU Dari MTA Dari Dari Yang Lain Ketika Sudah Memasuki Menjadi Pegawai Muhammad Dia Mau Tidak Mau Harus Menjadi Bagian Dari Kegiatan Muhammad Dia Pesan Saya Seperti Yang Pimpinan Cabang Yang Lain Ketika Kita Sudah Menjadi Pegawai Muhammad Dia Jagalah Marwah Muhammad Dia Itu Berpakaian Lah Yang Baik Berakhlakul Korimah Kita Menghidupkan Muhammad Dia Dimana Tempat Kita Berada Misalkan Saya Di Jenang Selatan Ya Saya Minimal Mau Solat Di Musola Masjid Di Jenang Selatan Bapak Ibu Di Karang Pucung Minimal Sekitarnya Walaupun Itu Masjid Di Luar Muhammad Dia Kita Menunjukkan Bahwa Orang Muhammad Dia Itu Melaksanakan Islam Yang Baik Wabil Khusus Secara Kasat Mata Itu Memang Solat Memang Nomor Dua Memang Cara Berpakaian Kita Itu Terlihat Dari Menjadi Muslim Muslim Yang Baik Disitu Sekur Sekur Menjadi Guru TPA Ini Contohnya Dari Ibu Burini Saya Sering Guru TPA Di Al Hikmah Atau Di Guru Yang Lain Minimal Itu Buratna Di Guru TK Mana Seperti Itu Minimal Seperti Minimal Di Dalam Keluarga Kita Ada Lingguan Kita Itu Ada Merasa Kehadiran Kita Kan Sebaik Orang Itu Yang Bermanfaat Bagi Orang Lain Di Manapun Kita Berada Mari Kita Bawa Misi Muhammadiyah Itu Jadi Istilahnya Ojungi Sini Muhammadiyah Masa Muhammadiyah Oratau Solat Berjamaah Masa Muhammadiyah Oratau Ngerti Masjid Ngerti Sholat Sebagainya Siap Bener Saya Mencatat Guru Di SMK Muhammadiyah Itu 67 Orang Dan Karayawannya 20 Orang Jadi Total 87 Orang Adakah Yang Tidak Hadir Di Antara 87 Orang Itu Hadir Semua Pak Agus Arwani Agus Arnawi Hadir Ibunya Sakit Sakit Tapi belianya Kira-kira Sanggup Tau Nanti Baik Anu Nanti WA-nya Disampaikan ke Pak Udin Pak Udin ke saya Atau ke Pak Maskur Bahwa Pak Agus Arnawi Arnawi Sanggup Menandatangi Pakta Integritas Bu Ambar Kalau tidak Sanggup Berarti nanti Seperti kemarin Di sekolah lain Nanti Saya Atau Pak Saiful Atau Pak Suaci Nanti Untuk Dipanggil Terus Ngobrol Yang Belum berangkat Bisa digumpulkan Jadi satu Untuk ketemu Dengan kami Begitu Ya Baik Kita Mulai Penandatan Pakta Integritas Ini Dengan Niat Ikhlas Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Baik Silahkan Untuk Yang Laki-laki Disini Untuk Yang Ibu-Ibu Yang Disini Dipanggil Bapak Ahmad Charifuddin Rahmat Alhidayat Masrib Nono Rianto Nono Rosyanto SPDI Terus Yang Ibu Siti Hafso Sudah 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 Sambun Sambun Dete Dhenu Ulo Vak Sambun Sip Bapak Ye Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Sambun Terima kasih Selamat Bapak Mohamad Mohamad Toha Pak Mas Burmakmur Ahmad Gufron Ahmad Gufron Ali Masruri Ambar Susefa Ambar Lagi-lagi Puan-Puan Anis Nurul Hidayah Puan-Puan Arnet Ava Roset Zeli Marizal Bagus Tri Amukti Budi Purnomo Budi Purnomo Bismillahirrahmanirrahim 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 Didin Edi Muhammad Sarifuddin Dwi Dwi Antoro Dwi Purwodhanu Sasongko Kuribet Dwi Dwi Hn Dwi 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 hai 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 Heri Haryaji Hilman Al-Fatuk Ihsa Abdul Rosadi Imam Hasani Ismar Triadno Ismar Triadno Kusmanto SE Kuswanto SPD Mahrus Solihin Muhammad Hasan Taufik Muhammad Hasan Mamlu Kusmanto 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 Mijan sih lagi-lagi apa perempuan? Bu Mijan lagi-lagi Eh perempuan Perempuan Enggak Pak Mamlu Pak Mamlu Bismillah Mughlas Hidayat Eskom Narwoto Nuryakin Nurhabib Mutakin Nanti kabar-kabar Pak Terus Bismillah Sini ya Pak Sini ya Pak Nuryakabib Sehat Pak Yagim Sehat terus Narwoto titip lagi Ada tugas Narwoto Oky Brianto Eskom Soni Winarto Sugeng Suprianto Yogi Okta Pradana Amin Amin Yosa Kosnander Zainal Arifin Mughlas Hidayat Eskom Sintan Edi Wahyudi Ade Irwan Agus Irwanto Ahmad Husnuddin Hadidi 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 Sudah tanda tangan Maman Supratman Maman Prima Ajiwibowo Rikamprianto Rosit Mustafa Singgih Grahito Supriyono Prima Ajiwibowo Prima Ajiwibowo Prima Ajiwibowo Pada Pada Prima Ajiwibowo Terima kasih. 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 Terima kasih.